Saya rekod dulu. Oke. Jadi mungkin ada sedikit perbedaan dari teknis perkuliahannya seperti apa. Nanti hari ini mungkin saya akan jelaskan juga teknisnya seperti apa. Jadi kita belajar sama-sama. Oke. Nah, kita next dulu. Oke. Nah, yang pertama ini adalah agenda di dalam pertemuan kita hari ini. Jadi ini agenda yang kita harus selesaikan dalam pertemuan pertama. Nah, yang pertama adalah perkenalan dosen dan mahasiswa. Mungkin ada yang belum kenal saya secara spesifik. Atau mungkin ada di antara kalian yang sudah kenal. Nanti kita akan lebih kenal lagi dalam agenda yang pertama. Terus yang kedua, kita akan bahas tentang program perkuliahan. Oke. Jadi di program perkuliahan ini kita akan bahas beberapa topik dalam satu semester ini. Apa yang kita harus kerjakan. Jadi kita sepakat sama-sama nih. Apa yang kita harus kerjakan. Nah, ini adalah kayak plan-nya kita kayak gitu. Kayak goal-nya kita, apa yang kita harus selesaikan. Nah, ini kita akan bahas di program perkuliahan. Terus yang berikut, kita akan bahas tentang teknis perkuliahan. Oke, jadi nanti teknis perkuliahannya seperti apa, terus metode apa yang kita akan jalankan sama-sama. Nanti kita akan bahas di sini. Terus yang berikut, saya akan jelaskan juga tentang kontrak perkuliahan. Oke, jadi kontrak perkuliahan ini adalah yang menjadi hitam di atas putih. Jadi saat saya sudah jelaskan semua program-program, teknis yang semua, jadi ini adalah kontrak perkuliahan yang kita harus selesaikan. Terus yang berikut, kemarin juga saya sempat bolak-balik untuk cek visi-misi dari kampus Uluwina. Jadi saya sudah dapatkan, sudah dikirimkan. Terus ini saya akan jelaskan kaitannya atau plan-nya dengan mata kuliah yang kita akan pelajari. Nah, jadi kita sebagai mahasiswa itu harus tahu programnya kampus kita itu seperti apa. Supaya waktu kita proses perkuliahan ada, kayak ada rel yang kita harus jalankan sama-sama. Oh, supaya visinya kampus itu atau visinya program studi itu benar-benar terjawab. Dari mata kuliah yang kita akan pelajari sama-sama. Oke, jadi kurang lebih ini ada empat agenda yang kita akan selesaikan untuk kelas kita hari ini atau perkuliahan kita hari ini. Oke, kita next. Oke, nah yang pertama saya akan sedikit memberikan gambaran tentang diri saya. Mungkin tadi sudah ada yang sempat ngobrol dengan saya, terus teman-teman yang lain sudah sempat banyak cerita juga dengan saya yang join duluan. Karena kita join jam 4. Ada yang join dari jam 4 tadi. Kita sempat cerita-cerita sama Umbu, siapa tadi? Umbu Ones ya? Lupa nama. Umbu Sem. Oke, saya sempat ngobrol dengan Umbu Sem. Sudah sempat cerita-cerita. Oke. Mungkin teman-teman yang baru join, untuk yang lambat join tadi, saya akan ulang lagi. Oke, ini mungkin foto saya yang paling ganteng dari semua foto yang saya simpan. Jadi saya agak sedikit tampang di sini. Oke. Untuk nama lengkap, nama lengkap saya itu Barnadus Lindijawa, SPD MSI. Oke, jadi ini nama lengkap saya. Kenapa saya singkat N-nya? Itu nama, biasa kan nama orang Sumba ada nama kampung, biasa orang bilang. Jadi saya singkat N. Mungkin kalau di portal kalian akan tahu nama N-nya itu seperti apa. Biasanya kita orang Sumba kayak begitu. Oke. Untuk siapaan? Mungkin teman-teman bisa panggil saya Bernad, atau panggil Lindijawa juga, atau panggil juga Jawa, boleh. Oke. Tapi teman-teman di sini kebiasaan, mereka panggil saya Bernad. Oke, mereka panggil saya Bernad. Kalau di Sumba, mereka panggil saya beda. Jadi mungkin nanti kalau misalnya tanya dia punya mama atau apa, jadi kadang agak break. Maksudnya sering panggil saya beda. Jadi, biar lebih, ya teman-teman bisa panggil ada antara tiga nama ini. Nanti mungkin kalau berkunjung ke rumah, kalau main-main ke rumah sambil ngopi sama-sama, kita cerita banyak hal. Jadi boleh, kita bisa ngobrol di sana. Oke. Oke. Sebelum saya lanjut, saya mungkin Gracela? Ada Gracela? Bisa angkat tangan mungkin Gracela? Oke, ini. Oke, kita lanjut ya. Ini ada yang coret-coret. Coret-coret PPT saya. Oke. Nah, sebelum saya lanjut, mungkin teman-teman ya, kita jujur aja nih. Kita jujur sama-sama. Misalnya kalau ada dosen lain, mungkin ada dosen yang lain. Kalau misalnya ada sementara presentasi, terus kalian coret-coret, itu oke, boleh lah. Tapi maksudnya, dari saya sih secara pribadi, kita belajar untuk saling menghargai lah satu teman yang lain, kayak gitu. Nah, jadi, kalau misalnya ada dosen yang sementara mengajar, saya jalan coret-coret, kayak gitu. Mungkin kalau dosen lain, kalian bilang dia tidak tahu, kayak gitu. Mungkin kalau jujur ya, kalau saya, kalian coret-coret seperti saya, itu nama kalian keluar di sini. Jadi, sekali-sekali ya, ya usahlah coret-coret, kayak gitu. Oke, bisa. Ini, ini agak serius sih. Oke, jadi, harapan teman-teman nanti ke depan, waktu kita kuliah sama-sama, usahaan, soalnya kalau kalian coret-coret, itu agak mendanggu, begitu. Oke, jadi, kalau misalnya kalian bilang, ah, ini kayaknya, ini Bernard tidak tahu, kalau saya coret, kayak gitu. Jangan salah, nanti saya tahu. Oke, itu tambahan aja, tambahan. Oke, itu di luar konteksnya kita hari ini. Oke, kita naik. Nah, untuk tanggal lahir, saya lahir di tanggal 31 Januari 90. Oke, ada yang saya angkatkan dengan saya? Ada? Oke, berarti adik-adik semua ya? Iya, Pak. Oke, adik-adik ya, oke. Saya lahir di tanggal 31 Januari, itu lahir di desa Rambang Ngaru. Ada yang dari Rambang Ngaru? Atau dari Kapunduk? Ada, Pak. Saya, Pak. Oke. Berarti kenal saya ya? Kenal saya berarti? Tidak, Pak. Tidak, Pak. Haleluya, tidak kenal saya. Berarti saya kurantena, berarti ini. Kurantena. Oke, kita lanjut. Nanti baru kenal. Oke. Jadi, saya lahir di Rambang Ngaru, di Kapunduk, tepatnya, jadi, pada tahun 90. Terus yang berikut. Untuk alamat sekarang. Oke, alamat sekarang, saya tinggal di Jalan Gunung Andakasa, Kota Denpasar. Jadi, saya mengajar kalian dari Kota Denpasar. Kayak gitu. Oke. Jadi, ini, terus kalau di Wengaku, saya tinggal di Prumnas, di SD tingkat, terus mama saya itu ada di Kelolapan, tapi saya tinggalnya di Prumnas. Kayak gitu. Beda sama rumah mama saya dengan saya. Jadi, mama saya tinggal di Kelolapan, saya tinggal di Prumnas, jadi, tinggal di tingkat. Oke. Terus yang berikut, ini nomor telepon saya. Silahkan teman-teman, kalian catat. Nanti, kalau misalnya mau diskusi apa, kayak gitu, boleh teman-teman relax. Buat, kalau untuk di mata kuliahnya saya, kalian bebas mau kontak. Yang penting kontaknya, bahas tentang kuliah ya. Jangan kita bahas untuk mumpul-mumpul sebentar malam, atau apa, itu kayaknya tidak boleh. Oke. Jadi, bahas untuk kuliah saja. Oke. Jadi, ini nomor telepon saya. silahkan teman-teman bisa catat. Terus yang berikut, nah, untuk sedikit gambaran untuk pendidikan saya. Nah, saya untuk SD, saya di SD Masihika Punduk, kalau ada yang pernah pergi ke sana. Terus SMP, SMP Negeri Hahar. Terus untuk SMA, saya SMA Negeri Hahar. Jadi, semua saya selesaikan waktu dari SD, SMP, sama SMA, itu di Hahar semua. Oke. Mungkin kalau yang dari Hahar, pasti agak, bisa tahu rumah saya di mana di Hahar. Oke. Untuk S1 atau serjana saya itu, saya selesai di tahun 2004, di Universitas Kristen Artawacana Kupang. Oke. Saya kuliah di Kupang. Saya masuk kuliah itu di tahun 2009, dan saya selesai di tahun 2014. Oke. Jadi, setelah 2014, saya lanjut kuliah di Bali, menempuh pendidikan magister biologi, itu di Universitas Udayana, saya masuk tahun 2017, dan selesai di tahun 2020. Oke. Ini sebelum pandemi, baru tahun kemarin. Jadi, sebelum pandemi, saya selesai untuk kuliah saya magister di Udayana. Oke. Mungkin nanti kalau ada yang mau sharing-sharing, mau kuliah S2, atau lanjut, boleh kita sharing-sharing, dan bisa kita belajar sama-sama. Oke. Ada yang mau lanjut S2 nanti? Bisa angkat tangan? Ada yang mau cita-cita untuk lanjut? Oke. Mungkin sekarang masih malu-malu ya. Nanti mungkin ada kesempatan, kalau misalnya ada kesempatan, boleh. Kalian harus bersama untuk lanjut. Oke. Kita lanjut. Next. Nah, itu untuk identitas saya. Kalau mungkin nanti ada yang mau tanya banyak hal, boleh waktu proses perkuliahan, kita boleh ngobrol-ngobrol, cerita-cerita, untuk kita bisa saling kenal. Oke. Sebelum saya lanjut ke slide yang ini, mungkin ada yang bertanya mungkin, tentang perkenalan kita? Ada? Bisa langsung aktifkan microphone? Oke, tidak ada ya. Oke. Ini bagus ya membuka musik. Sambil kita buka musik ya. Oke. Kita lanjut. Kalau tidak ada, nanti teman-teman bisa tanya waktu proses lanjutannya. Oke. Ini kok tegang semua ya? Atau mungkin karena tadi saya bilang ada yang coret-coret nih. Kok tegang semua sih? Atau ada yang takut-takut? Ih, kayaknya ini dosen kurang aja. Ini kayaknya kilir sekali. Itu dosen. Kayaknya dalam hati ada yang bilang begitu ini. Oke. Relax aja. Tadi mungkin karena, oke. Maksudnya, tadi hanya supaya kita jangan coret-coret begitu. Supaya kita saling. Misalnya nanti kalau, kalau misalnya kalian yang di posisinya saya, kalau pas coret-coret, pas ada lagi presentasi, kan wih, mengganggu sekali. Kaget ada tulisan misalnya perkuliahan. Nanti kalau yang coret, dia punya tulisan supaya ubah. Saya baca bagaimana. Kalau misalnya coret-coret begitu. Atau mungkin ada teman-teman yang presentasi begitu. Terus ada teman lain yang coret-coret. Pasti mengganggu sekali. Jadi kita saling menghargai begitu. Oke. Minta maaf buat siapa tadi? Gresela ya. Eh, ini mister lagi. Terbiasa. Maaf, saya letekkan tadi. Oke. Mungkin saya letekkan. Oke. Ini, Bapak tidak marah begitu. Saya hanya mau jelaskan saja kayak begitu. Supaya kita bisa saling itu kayak gitu. Oke. Soalnya kalau kalian coret-coret, saya tahu soalnya. Itu sama kalau misalnya di Google Meet atau di Zoom yang lain, dia tidak nampak siapa yang coret. Kalau gitu. Kalau saya kan, tahu siapa yang coret. Jadi itu yang bikin. Oke. Jadi semuanya tidak usah taruh di hati ya, Gresela ya. Saya bukan tipikal kayak gitu. Oke. Jadi, supaya teman-teman yang lain kok tegang semua. Oke. Ini panik sekali ini. Baru kuliah pertama sudah pada. Oke. Kita lanjut ya. Bisa? Bisa, Pak. Oke. Kita lanjut. Nah. Jadi, yang berikut, kita akan bahas lagi tentang program perkuliahan. Kalau tadi, kita sudah perkenalan. Dan sekarang saya akan bahas tentang program perkuliahan. Nah. Silahkan teman-teman bisa catat mungkin kalau sambil tulis topik-topik apa yang kita akan pelajari ke depan. Kayak gitu. Terus gambaran umumnya seperti apa. Sesuai konteksnya kita disumba. Jadi kita bisa belajar sama-sama. Kayak gitu. Nah. Ini program perkuliahan sangat penting buat kita. Oke. Jadi, kita next dulu. Oke. Nah. Ini adalah timeline dari program kita. Program perkuliahan. Kurang lebih dalam hitungan minggu. Kayak gitu. Jadi, dalam minggu pertama apa yang kita buat. Dan minggu kedua apa yang kita buat. Kayak gitu. Oke. Jadi. Oke. Ini ada yang resen. Mungkin ada yang bertanya. Mungkin ada dua orang ini. Yang resen. Marilyn sama Mayang Sari. Ada yang mau tanya? Oke. Mungkin salah klik ini. Kalau misalnya ada yang mau tanya, bolehlah langsung aktifkan mikrofon. Pak, saya mau tanya. Kayak begitu. Atau misalnya, saya mau tanya. Kayak gitu. Jadi, bolehlah. Kalau misalnya ada yang mau tanya. Boleh sangat. Oke. Kita lanjut dulu untuk program ya. Bisa? Kita lanjut. Lanjut, Pak. Oke. Kita lanjut. Nah. Untuk program yang pertama. Di minggu pertama. Kita akan adakan namanya sosialisasi dan kontrak perkuliahan. Oke. Ini adalah agenda yang kita sudah kerjakan hari ini. Yang sementara kita kerjakan. Jadi, sosialisasi dan kontrak perkuliahan. Nah. Jadi, hari ini saya akan jelaskan tentang topik atau kontrak perkuliahan yang kita akan lakukan dalam satu semester. Kurang lebih empat bulan. Kayak gitu. Oke. Kita naik. Nah. Terus yang kedua. Di minggu kedua, kita akan belajar tentang pengertian bioentreprenership. Perkembangannya di Indonesia dan global. Serta tujuan dari mata kuliah ini. Nah. Di pertemuan kuliah, kita akan bahas lebih jauh tentang apa itu bioentreprenership. Nah. Kemarin saya pasang dapat informasi dari kampus. Kalau di semester tiga atau semester berapa. Kalian pernah dapat tentang kewirausahaan? Mata kuliah kewirausahaan? Dapat. 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 Oke. Perna apa belum dapat? Ada yang bilang belum, ada yang bilang perna ini. Perna. Mana yang berna? Perna. 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 Oke. Jadi, kalian sudah pernah dapat. Jadi, sedikit punya gambaran tentang kewirausahaan. Nah. Jadi, untuk topik di biologi itu sendiri. Jadi, nanti kita, kalau sabar ini ada yang. Oke. Nah. Jadi, untuk di mata kuliah ini, kita tidak jauh berbeda dengan kewirausahaan. Tapi, saya sudah buat programnya ini. Kita lebih ke arah usaha-usaha biologi. Atau bisnis biologi. Oke. Jadi, kemarin saya sempat bingung apakah memang ini mata kuliah baru yang saya pegang. Jadi, ternyata sudah pernah dapat tentang kewirausahaan. Jadi, ini adalah satu paket dengan mata kuliah kewirausahaan. Jadi, tapi untuk mata kuliah ini kita lebih ke arah biologinya. Jadi, usaha-usaha dalam bidang biologi. Apa yang kita bisa kerjakan? Kayak gitu. Ke depan seperti apa? Nah, jadi itu yang kita akan belajar di mata kuliah ini. Kita coba next. Oke. Saya skip sebentar. Saya mau nyalain AC. Boleh ya? Saya skip dulu sebelum lanjut nomor tiga. Saya mau nyalain AC dulu. Boleh, Pak. Boleh, Pak. Boleh, Pak. Oke, kita lanjut. Karena kebiasaan, kita orang Sumba jarang pakai AC. Jadi, pas di sini saya kadang jarang di dalam ruangan. Kalau saya sendiri, saya kasih mati AC. Kecuali ada teman-teman kerja yang lain, pas mereka sudah, itu baru mereka bisa kasih hidup AC. Kayak gitu. Jadi, kalau misalnya saya sendiri, kadang kasih mati AC. Oke. Nah, kita lanjut. Untuk minggu ketiga. Jadi, tadi minggu kedua. Terus, sekarang kita akan lanjut di minggu ketiga. Nah, minggu ketiga kita akan bahas tentang bio-entrepreneurship di bidang pangan. Nah, di sini kita akan bahas nih, di bidang pangan apa saja yang kita bisa pelajari. Kayak gitu. Contoh-contohnya seperti apa, terus nanti progres-progres usaha di bidang pangan seperti apa. Di minggu kedua kita akan belajar sama-sama. Kayak gitu. Apa sih yang kita bisa pelajari untuk contoh-contoh usaha-usaha bio-entrepreneurship di bidang pangan. Kayak gitu. Oke, itu untuk yang poin yang ketiga. Atau di minggu ketiga, kayak gitu. Oke. Yang berikut kita masuk di minggu keempat. Nah, kalau tadi untuk pangan. Di minggu keempat kita akan belajar tentang bio-entrepreneurship di bidang non-pangan. Contoh-contohnya dan prosesnya. Seperti apa. Jadi di sini kita akan belajar sama-sama tentang proses-prosesnya kayak gitu. Jadi proses-prosesnya seperti apa, terus cara mengulanya seperti apa untuk bidang non-pangan. Jadi kita banyak belajar di sini. Oke, jadi nanti kalian boleh persiapkan topik-topik seperti ini. Kalau mungkin ada ide-ide yang pernah kalian tahu. Kita bisa bagi sama-sama. Dan kita bisa sharing sama-sama di kelas ini. Oke. Ini untuk di bidang non-pangan. Terus contoh-contohnya seperti apa kita akan bahas di minggu keempat. Nah, terus di minggu kelima kita akan bahas tentang bio-entrepreneurship di bidang energi terbarukan. Yaitu kita belajar tentang bio-energi. Oke. Jadi di sini nanti kita akan sedikit bahas juga tentang konsep penerapan strategi bio-energi di Sumba. Karena saya pernah tergabung dalam satu riset tentang bio-energi di Sumba. Jadi progres untuk tahun 2025 seperti apa untuk progres penerapan bio-energi di Pulau Sumba. Jadi kita akan bahas nanti di minggu kelima. Atau di topik yang kelima. Atau di minggu kelima. Oke. Kita next. Oke. Atau ada yang catat tadi? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Sudah, Pak. Sambil jalan ya mungkin. Atau saya terlalu cepat? Terlalu cepat atau terlalu lambat? Pas, Pak. Pas, ya? Pas, ya? Oke. Pas, ya. Yang penting kalian bisa pahami topik-topiknya seperti apa, ya? Oke. Nah, terus yang ke-enam. Di minggu ke-enam, kita akan belajar tentang budidaya tanaman secara hidroponik dan komersialnya seperti apa. Oke. Jadi, kita akan belajar bagaimana kita bertani atau membuat usaha secara hidroponik. Kita tahu daerah di Sumba, itu sebenarnya sih daerah banyak air kita. Tapi, untuk progres tangannya kita sangat minim sekali. Bahkan sebenarnya sarjana-sarjana pertanian banyak di Sumba. Tapi untuk progres pangan atau pengelolaan budidaya tanaman di sana itu sangat sulit. Jadi, di topik ini kita belajar bagaimana kita sebagai orang biologi bisa menerapkan konsep menerapkan ilmu biologi kita untuk di bidang tanaman seperti apa. Contohnya ini ada tanaman hidroponik. Jadi, kita akan belajar banyak tentang progres hidroponik seperti apa. Ke depan seperti apa. Untuk progres biologinya seperti apa. Jadi, itu nanti di minggu ke-6. Oke. Abis itu kita lanjut ke minggu ke-7. Nah, minggu ke-7 kita akan belajar tentang bisnis dengan memasarkan produk-produk dari rekayasa genetik. Oke. Nah, untuk mata kuliah bio-interpreneurship ini, saya tidak jelaskan lagi tentang strategi-strategi membangun usaha, membangun ide bisnis seperti apa. Tapi saya lebih mengkucut ke bidang biologinya. Kayak gitu. Jadi, di semester yang lalu-lalu kalian sudah dapat tentang kebirausahan. Jadi, untuk di mata kuliah ini, saya menjelaskan tentang lebih ke arah biologinya. Nah, di minggu ke-7 kita akan belajar tentang rekayasa genetik. Oke. Jadi, usaha-usaha atau bidang-bidang bisnis rekayasa genetik itu seperti apa saja. Kayak gitu. Nah, nanti kita akan belajar sama-sama di sini. Oke. Jadi, ini nanti kita akan banyak sharing untuk di bidang bisnis genetika. Oke. Terus kita lanjut. Yang ke-8. Nah, di minggu ke-8 atau di program time ke-8, itu kita akan bahas tentang budidaya cendana sumba. Pengelolaan serta pemasaran. Oke. Kenapa saya masukkan budidaya sumba? Kita tahu bahwa ini adalah salah satu aset tanaman endemiknya pulau sumba. Jadi, kita belajar tentang bagaimana membudidayatannya ataupun bagaimana pengelolaan pemasarannya seperti apa. Kayak gitu. Oke. Kebetulan, tesis saya itu berbisara tentang tanaman ini. Bisiknya seperti apa. Terus juga saya beberapa, di bulan Desember kemarin, saya dua kali riset tentang cendana sumba. Jadi, kita akan sharing sama-sama. Apa yang saya dapat hasil riset dengan apa yang kalian temukan di lapangan juga di lingkungan kalian. Dan di sumba seperti apa, kita akan bahas tentang cendana di pertemuan ke-8 atau di minggu ke-8. Oke. Ini mungkin materi paling saya suka di topik ini. Kayak gitu. Oke. Terus, yang ke-9. Nah, untuk di minggu ke-9, ini saya belum tahu pasti untuk tanggal berapa UTS di kampus ini. Jadi, setelah kita bahas tentang cendana, kita akan masuk di minggu ke-9 itu adalah minggu UTS. Kayak gitu. Entah tanggalnya berapa, kita belum tahu. Yang penting di bulan di pertemuan ke-9, kita sudah masuk ke PTS. Jadi, sebelum kita PTS, kita akan bahas tadi topik-topik yang kita bisa selesaikan. Nah, terlebih untuk topik yang terakhir, kita lebih, di minggu ke-8, kita akan bahas banyak tentang cendana. Kayak gitu. Mungkin nanti, kalau ada, ada, atau mungkin ada teman-teman yang petani cendana, yang punya tanaman cendana di rumah. Ada? Oke, saya pernah baca di sosial media, itu di Melolo ada baru buka. Cuma waktu riset di bulan Desember, saya belum pernah ke sana. Jadi, belum ketemu petani cendana di sana untuk ngobrol banyak tentang cendana. Kayak gitu. Oke. Oke, itu ya. Oke, Mayang Sari mungkin? Ada mau tanya mungkin? Jadi resen? Oke. Silahkan aktifkan microphone, Mayang, Rambu Mayang. Benar ya? Rambu Mayang Sari ya? Tidak, Pak. Oke, mungkin terpencet ya. Terpencet. Ini apa? Maksudnya terpencet untuk resennya. Oke. Nah, jadi untuk di minggu ke-9, itu udah masuk ke minggu BTS. Eh, BTS lagi. UTS atau ujian tengah semester. Atau penilaian tengah semester. Oke. Nah, jadi di sini di minggu ke-9. Terus kita next. Setelah UTS, kita akan bahas tentang bisnis dan proses fermentasi yang menghasilkan bir. Oke. Dengan contoh-contoh industri di Amerika. Oke. Kenapa saya ambil tentang ini? Sebenarnya saya punya sedikit ide, kayak gitu. Apalagi kita kan orang Sumba ciri khas dengan minum sopi. Oke. Minum sopi lah. Minum peci. Ciri khas dan minum peci. Jadi, kenapa kita tidak punya ide untuk membangun produksi peci yang lebih standar dari sekarang? Kayak gitu. Jadi, nanti di poin ke-10 kita akan diskusi banyak. Nanti kita akan kaitkan dengan sopi seperti, eh, dengan peci seperti apa. Terus ide-ide kita ke depan seperti apa. Kita bisa belajar sama-sama. Oke. Nah, jadi itu yang saya minta di topik ke-10. Jadi, mungkin nanti kalian sudah punya gambaran sedikit untuk topik ke-10 tentang kaitannya dengan kita di orang Sumba, kayak gitu. Kenapa saya selalu kaitkan dengan ciri khas kita di Sumba? Supaya kita lebih, tidak terlalu banyak belajar jauh-jauh, tapi kita tidak melihat potensi-potensi yang ada di daerah kita, kayak gitu. Oke. Jadi, itu yang saya mau. Jadi, konsep perkulihannya saya, mungkin ini gambaran. Sebenarnya saya mau jelaskan juga lain. Konsep perkulihannya saya, kita lebih ke arah kontekstual. Jadi, apa yang ada di daerah kita, kayak gitu. Di Sumba itu seperti apa, kayak gitu. Nah, jadi itu yang kita akan pelajari sama-sama. Mungkin teman-teman saat pergi di ladang atau pergi di mana, kayak gitu. Temukan ide-ide tentang tanaman-tanaman di Sumba yang berpotensi kita bisa bangun usaha ke depan. Itu nanti kita akan bahas. Nah, kalau untuk di poin 10, saya lebih ke arah, karena ini karena topiknya minuman alkohol. Jadi, kita akan bersaitkan dengan produksi-produksi peci di Sumba. Kayak di Kamban Niru, terus ada di... Oke, ada lagi yang tahu selain Kamban Niru? Tahu produksi peci? Atau ada yang punya usaha peci? Ada? Tidak ada, Pak. Oke. Ada yang pasti tidak jujur ini. Saya tidak minta. Oke. Tidak ada, Pak. Oke. Jadi, yang saya tahu sih di Kamban Niru ada. Nanti kita akan kaji lebih dalam tentang progresnya ke depan. Usaha itu seperti apa yang kita bisa tawarkan kepada masyarakat, kayak gitu. Oke. Yang berikut. Nah, terus yang berikut kita masuk di minggu ke-11. Oke. Nah, kalau untuk minggu ke-11, kita akan belajar tentang bisnis dan budidaya jamur Ganoderma. Terus, proses produksinya seperti apa untuk obat herbal. Oke. Jadi, ini lebih ke arah mikrobiologi. Kalau mungkin nanti ada yang punya gambar sedikit mikrobiologi. Cuma untuk kampus kita ini, lebih ke arah ekologi dan pendidikan, ekologi dan lingkungan. Cuma, saya sengaja ambil topik ini untuk sedikit kita belajar, kita sebagai orang biologi harus tahu juga, kayak gitu. Potensinya seperti apa, kayak gitu. Ini tidak terlalu jauh dari lingkungan kita, kayak gitu. Nah, untuk bisnis jamur ini, kayak gitu. Apalagi untuk situasi daerah kita di Sumba, kayak gitu. Oke. Nah, itu untuk poin ke-11 atau di minggu ke-11. Yang berikut, di minggu ke-12. Nah, di minggu ke-12, kita akan belajar tentang bisnis dan budidaya chlorela yang diproduksi menjadi obat herbal dan bahan makanan serta pemasarannya. Oke. Jadi, potensinya seperti apa dari budidaya ini, nanti kita akan bahas di minggu ke-12. Kayak gitu. Oke, nanti mungkin teman-teman nanti coba cari-cari referensi supaya kita bisa diskusi sama-sama waktu proses perkuliahan. Kayak gitu. Kita bisa sharing. Oke, jadi ini untuk di minggu ke-12. Terus yang berikut, untuk minggu ke-13. Nah, minggu ke-13 kita akan belajar tentang satu perusahaan. Ini salah satu perusahaan yang mungkin akan menjadi, apa tidaknya, bimpi kita lah. Suatu saat di antara kalian, bukan saja menjadi seorang guru biologi, walaupun progresnya guru biologi, tapi saya mau kita belajar setelah disambil kita menjadi seorang guru. Kita menjidik anak-anak kita menjadi seorang entrepreneurship. Kayak gitu. Oke. Jadi, supaya kita bisa progresnya ke depan seperti apa. Kayak gitu. Jadi, waktu kita mau jadi entrepreneurship itu seperti apa. Kayak gitu. Oke, nah. Itu yang kita akan pelajari nanti. Jadi, konsepnya di mata kuliah ini kita akan belajar tentang profil PT Bio Farma Genetik yang ada dan MGen. Ini yang ada di Indonesia. Kayak gitu. Kita belajar banyak di sana. Oke. Terus, di minggu ke-14. Nah, di minggu ke-14 itu kita akan belajar tentang potensi bisnis hayati dan hewani di Pulau Sumba serta progres usaha masa depan. Oke. Nah, saya kasih gambaran dulu di topik ini. Di topik ini kita akan menggali potensi-potensi usaha atau bisnis hayati dan hewani di Pulau Sumba. Nah, mungkin kalau misalnya kalian berbicara tentang hewani ya. Mungkin orang berpikir, kita tahu nih, Sumba ini punya potensi lahan yang luas. Walaupun sebenarnya sekarang ada pabrik gula, kayak gitu, yang sudah sedikit menggores dari padang-padang kita, kayak gitu. Atau mengerus padang-padang kita. Jadi, nanti di ke-14 ini kita akan mengeksplore. Kita sama-sama eksplore nih. Oke, kebetulan di... Saya tergabung dalam satu komunitas biologi yang pernah menjadi, apa istilahnya, teman seri untuk para ilmuwan biologi, untuk progres budaya di Sumba itu seperti apa. Kayak gitu. Oke, nanti mungkin saya akan bagi bukunya. Nama bukunya itu adalah Ekspedisi Sumba. Oke, itu ada dari Lipi. Itu adalah anak-anak biologi yang tulis berkunjung ke sana. Jadi, salah satu reviewernya. Jadi, kita bisa bedah buku itu, kayak gitu. Tapi, di buku itu sebenarnya banyak. Banyak yang dia bahas. Baik itu potensi-potensi yang ada di Sumba, kayak gitu, banyak hal kayak gitu. Tapi, saya akan ambil tentang potensi hayati dan hewani yang masuk di bidang biologi, kayak gitu. Nah, jadi sebelum kita di minggu ke-14, kita akan bahas tentang ini. Jadi, mungkin teman-teman saat duduk santai-santai sambil minum kopi, mungkin ada lihat sesuatu. Oh, ini bisa dijadikan penuh usaha ke depan. Jadi, kita bisa sharing sama-sama. Kita belajar sama-sama bagaimana kita untuk bisa menggali potensi budaya yang ada di Sumba, kayak gitu. Atau usaha-usaha, hewani, dan hayati yang ada di Sumba, kayak gitu. Oke, nah, itu untuk minggu ke-14. Terus minggu ke-15, kita akan belajar tentang ketampilan membuat proposan bisnis. Oke, nah, sekarang antara minggu ke-14 dan ke-15, ini agak sedikit keterkaitan. Oke, mungkin kalian sudah belajar tentang kewirausahaan. Nah, di minggu ke-15, kita akan sama-sama belajar bagaimana kita membuat sebuah proposal bisnis. Oke, jadi jangan sampai teman-teman bilang, Saya tidak punya skill di bisnis, saya tidak punya ide, tidak punya modal, kayak gitu. Nah, di minggu ke-14 dan ke-15, kita akan belajar sama-sama. Saat kita temukan potensi yang ada di Sumba, kita coba nih, kita buat dalam suatu proposal bisnis kecil, gitu. Baik itu skala UMKM, ataupun skala menengah, kayak gitu. Oke, jadi nanti kita akan bahas di sini, di proposal bisnis. Oke, saya harap sih di mata kuliah ini, mungkin ada teman-teman nanti di awal sekarang perkuliahan mungkin, ah saya mau jadi guru saja, ah. Tapi suatu saat, kalau saat kalian sudah selesai di mata kuliah ini, yang saya menjadi harapan saya adalah, kalian punya pikiran yang lain, kayak gitu. Bukan saja tentang menjadi seorang guru biologi, tapi saya mau, kita belajar bagaimana memanfaatkan potensi yang di Sumba, kita ke ladang bisnis. Oke, jangan sampai nanti kita menjadi seorang penonton di negeri sendiri. Contohnya, kalian tahu kan pabrik gula di Sumba? Tahu? Oke. Tahu, Pak. Oke, saya kurang lebih berapa kali untuk masuk jadi analisisnya di sana, mereka tidak lepas. Oke, karena sebenarnya ada sedikit keraguan dalam diri saya, kenapa saya harus berusaha menjadi tim analisisnya untuk perusahaan itu, di bidang ekosistem. Jadi, saya punya banyak pemikiran untuk hal itu, kayak gitu. Nah, apalagi nanti kita bertemu di mata kuliah pendidikan lingkungan hidup, nanti kita kombin tentang perusahaan itu, dan kita akan belajar banyak. Saya mau kita sebagai mahasiswa harus menjadi yang kritis. Oke? Kalau kita tidak memulai sekarang, oke, kita akan menjadi seorang penonton di negeri sendiri. Oke? Kita tidak boleh kalah dengan, kadang, mungkin kalian merasa minder ya, saya anak Sumba asli, waktu saya masuk ke dunia, ke beberapa komunitas untuk mahasiswa-mahasiswa di Bali dan Jawa, ternyata mereka tidak ada apa-apanya dengan kita. Oke? Beberapa kali, kita, saya menjadi salah satu yang, bukan ini bukan menyombongkan diri ya, tapi ini motivasi buat kalian. Salah satu anak timur, anak Sumba, yang bisa, kayak, bisa memberikan gambaran ke mereka, hey, di Sumba nggak se-gitu yang kalian pikirkan. Oke? Di Sumba nggak se-apa yang kalian lihat, apalagi di Bali. Mereka bilang, ah, anak Sumba datang ke sini hanya jadi pengacau, jadi kuli. Kadang-kadang mereka berpikir kayak gitu. Di forum-forum masih selesai bilang, kalian tidak boleh milih kayak gitu. Kayak gitu. Kalau kalian pergi di Sumba, kalian tidak akan bisa pulang, karena kalian tahu potensi banyak hal yang kalian bisa lihat di Sumba. Jadi, kalian tidak boleh minder tentang, mereka tidak ada apa-apanya dengan kita. Malahan kalau kita berpikir, kita lebih pintar. Kita makan ubi tiap hari, kita makan jagung bergisi, mereka makan keju dan lain sebagainya yang sedikit-sedikit, seru. Kita selalu bersyukur kayak gitu. Jadi, nanti mungkin kita akan belajar banyak, supaya kita bisa menjadi mahasiswa yang kritis. Oke? Harapan saya, di generasi kalian harus menjadi seorang mahasiswa yang kritis. Oke? Kalau kita tidak bersuara, orang lain akan menanggap kita rendah. Oke? Jadi, mungkin di mata kuliah-mata kuliah ini, kita akan lebih banyak sharing untuk ke depan. Nah, jadi ini di poin ke-14 dan ke-15. Ini kan lebih kaji nih. Lebih ke arah lingkungan, di sekitar kita, di Sumba. Mungkin dilewat, contohnya tadi same, dilewat potensi apa yang ada. Kayak gitu. Kalau yang dari HAHAR tadi siapa? Bisa angkat tangan yang dari HAHAR? Oke, misalnya gini, di HAHAR itu potensinya apa? Di Manggili potensinya apa? Atau mungkin di Kambera, atau di Sumba Tengah, di Sumba Baradaya potensinya apa? Kayak gitu. Jadi, itu yang kita belajar di minggu ke-14. Kayak gitu. Apalagi kita punya hutan tanah taruh, yang saya pernah, cuma belum pernah berkunjung puyit ke dalam hutan, tapi waktu itu, saya ajukan proposal penelitian untuk hutan di Sumba. Itu, ada beberapa kendala yang saya temukan. Jadi, belum berhasil proposal riset saya untuk di Tanah Daruh. Tentang keanekaragaman tanaman obat yang ada di Sumba. Oke, jadi, mungkin nanti kalau ada yang mau riset tentang itu, mungkin kita bisa kombinasi sama-sama supaya cepatnya sudah. Jadi, saya lagi ajukan proposal tentang potensi itu. Jadi, mungkin kita bisa partner sama-sama. Oke, mungkin bagi setengah-setengah ya. Oke, kita bagi sama-sama. Sambil, nanti mungkin kita akan cerita tentang bagaimana progres penelitian ke depan. Oke, jadi ini di topik 14 dan 15. Nah, jadi yang terakhir, kita akan belajar sama-sama bagaimana membuat proposal. Nah, proposal ini ke depan, kita boleh simpan. Simpan rapat-rapat suatu saat kalau kita sudah punya kekuatan untuk membangun sebuah usaha kecil-menengah, kita bisa kerjasama sama-sama. Mungkin ada yang mau bangun usaha kecil-menengah sama-sama, boleh. Kita gali dulu potensinya, terus di 15, kita akan buat proposal kecil. Oke, nah, itu untuk program kita ke depan. Sebelum, oke, terus yang ke-16, di minggu ke-16 kita akan uas. Ini di akhir perkulian kita akan ada uas di minggu ke-14. Oke, sebelum saya next, mungkin ada yang mau ditanyakan mungkin atau sharing sesuatu mungkin tentang topik-topik yang tadi atau mungkin ada yang bilang, aduh, Pak, kurang pas tentang topik ini. kita coba bahas tentang topik ini, boleh. Karena ini kita kuliah awal, kita sharing sama-sama. Oke, sejauh ini yang saya kaji, kurang lebih potensi-potensi yang ada di Sumba, sejauh itu yang saya temukan mungkin perkembangannya cukup cepat, nanti kita bisa belajar sama-sama. Oke, kalau misalnya ada ide, ide-ide yang lebih cemerlang, kayak gitu. Ada? Mungkin ada yang menyampaikan sesuatu? Oke, berarti tidak ada yang kita fix ya dengan program ini ya? Setuju? Setuju, Pak. Oke, setuju. Oke, nanti waktu proses perkuliahan kita dapat sharing banyak-banyak hal untuk potensi-potensi yang kita bisa lakukan. Oke, kita next. Oke, saya minum dulu sebentar ya, sebelum next nih. Oke, teman-teman mungkin ada yang mau minum boleh? Minum dulu, bebas. Supaya bisa semangat nih, ini saya dari tadi terus yang omong nih, mungkin yang lain udah lelah, ngantuk nih. Oke, ini lagi beberapa slide lagi, kita coba next. Oke, nah ini referensi yang kita bisa lihat? Oke, nah, ini nanti kalian boleh cari-cari di internet atau referensi di mana kalian bisa cari bukunya supaya kita bisa kombin sama-sama, belajar sama-sama tentang mata kuliah ini. Oke, untuk referensi yang pertama, ini ada dari Perancis, ini nama-nama penelitinya ya, itu tentang bio, food, bioteknologi. Ini adalah salah satu jurnal yang saya temukan. di salah satu jurnal internasional yang kita bisa pelajari sama-sama nanti ini. Terus ada dari Prianto, itu 2007, itu belajar tentang biodiesel, jarak pagar, dan agromedia Jakarta. Oke, nanti juga kita belajar tentang biodiesel yang di bioenergi, potensinya disumba seperti apa, karena kita punya banyak jarak, jarak pagar, potensi usahanya seperti apa, nanti kita akan belajar juga di sini. Oke, terus ada dari Marsum 2002, pantangan dan proses pengembangan usaha hidroponik. Nah, jadi pelatihan aplikasi teknologi hidroponik untuk pengembangan agribisnis perkotaan. Oke, ini dari kampus IPB, kalian bisa baca di sana. Oke, untuk mata kuliah ini, saya lebih ke arah jurnal, karena memang saya lebih mau kombinat tentang riset-riset paling mudah, mudah, jadi saya tidak ambil buku-buku yang terlalu jadul, kayak gitu, maunya riset yang mudah, supaya kita bisa kombinat dengan potensi kita di Sumba, kayak gitu. Oke, terus untuk di keempat, kalian perhatikan yang keempat, ini adalah 2017, ayah masih menjadi seorang mahasiswa. Di dalam pendidiki biologi, itu ada yang namanya ekspedisi Sumba, kita akan bajak mengacu pada ekspedisi ini tentang potensi-potensi yang ada di Sumba. Oke, dari hasil risetnya anak biologi, mungkin nanti kita akan kombinat dengan keadaan-keadaan yang ada di Sumba seperti apa. Oke, ini referensi yang kita akan gunakan nanti waktu proses perkuliahan di mata kuliah ini. Oke, kita coba next. Oke, ini untuk referensi pendukung, ini banyak bahasa Inggrisnya. Oke, mungkin ada yang bilang, aduh, ini kok banyak bahasa Inggris kayak gitu. Oke, kalian jangan pernah takut, saya juga sebenarnya tidak terlalu tahu bahasa Inggris, tapi untuk zaman sekarang, sampai kapan kita tidak belajar kayak gitu. Oke, jangan, ini saya bandingkan dengan beberapa jurnal, karena ini jurnal-jurnal internasional, untuk kita kombin dalam perkuliahan kita. jadi kita bandingkan, progres kita harus yang internasional, jangan yang lokal-lokal, kayak gitu. Kita punya mimpi yang harus go internasional. Kayak gitu. Oke. Nah, itu untuk referensi di topic ini, ada beberapa yang kalian mungkin nanti kalian bisa cari bukunya, ini bukan buku sebenarnya, ini jurnal, jurnal internasional, kalau misalnya masuk di jurnal internasional, harus sedikit mengerti bahasa Inggris, untuk bisa masuk ke jurnalnya, kayak gitu. Karena memang, kadang kita mau bikin akun di sana, susah untuk masuk link jurnalnya. Oke, kayak gitu. Nah, jadi, saya masuk ke link sini, karena masih jadi bagian dari reviewer, nanti reviewer salah satu jurnal di kampus, jadi, punya referensi di sana. Kayak gitu. Oke, kita next. Nah, yang berikut untuk teknis perkuliahan. Nah, oke, ini kalian perhatikan di sini. Nah, kebetulan kita akan masuk di perkuliahan dari, jadi, banyak tantangan, saya bilang, banyak tantangan yang kita hadapi sama-sama, walaupun sebenarnya progres mungkin ke depan, kita lebih ke arah online jauh lebih bagus. Oke, kenapa bilang lebih bagus? Dengan online, saya bisa pegang kurang lebih tiga kampus bersamaan dengan satu sekolah. Jadi, itu cukup membantu sebenarnya. Kayak gitu. Dari proses perkuliahan, saya pegang dua kampus untuk jurnal, terus, saya sama kalian lagi untuk mata kuliah, tiga mata kuliah, jadi, dengan adanya online, jadi, saya tidak harus bolak-balik, kayak gitu. Oke, sebelum kita lanjut ini, ada yang kuliah sambil kerja? Ada kuliah sambil kerja? Ada, Pak. Oke, harus jujur ya, jangan sampai nanti kalian tidak jujur, saya bikin progres yang, itu nanti bisa terpotong dengan pekerjaan kalian. Oke, karena, kenapa saya harus tanya ini, jujur, saya pernah menjadi seorang mahasiswa, bukan mahasiswa, dari waktu saya SMA, saya kerja sambil sekolah, sampai saya mambil studi S1 dan S2, itu sambil kerja. Jadi, apa yang saya rasakan, supaya, saya bisa bagi dah kepada kalian, kayak gitu. Jadi, harus jujur ya, jangan sampai bilang, tidak kerja, tidur-tidur, because, baru bilang, saya kerja, Pak. Kayak gitu, nanti bahaya itu. Oke, mulai dah, stop, tipu-tipu orang bilang. Oke, jadi kalau kerja, memang kerja gitu loh. Jangan bilang, padahal tidur-tidur, main Facebook, kayak gitu, main IG, atau main game, baru bilang kerja. Itu, ya, nanti. Oke, jadi harus jujur, kalau bilang kerja ya, kerja. Oke, atau mungkin sibuk dengan, cari rumput kuda, itu juga kerja. jangan bilang, itu tidak kerja, kalau cari rumput kuda. Saya juga dulu cari rumput kuda, jadi jangan, itu juga master golong kerja itu. Oke, kecuali yang main Facebook, kayak gitu, yang banyak HP, itu baru, itu yang tidur-tidur di kawas, itu yang tidak kerja. Oke, jadi harus jujur ya? Tidur, dan terus. Oke, kita lanjut dulu. Kita lanjut, untuk teknis perkuliahannya. Oke, kebetulan kita, kuliah dari, jadi, untuk, yang pertama, kita akan melakukan tetap muka dengan video conference. Oke, oke, jadi, dengan adanya teknologi ini juga, kita bisa kuliah sambil online nih. Saya di Bali, kalian di Sumba, jadi bisa say hello di depan kamera, dengan teknologi video conference seperti ini. Oke, terus yang kedua, ada yang namanya, untuk tugas dan materi. Oke, jadi untuk tugas dan materi, nanti ini mungkin di luar dari nih, karena tidak terlalu full online, kayak gitu kan. Jadi, kalian bisa download, dan bisa kerja secara offline. Oke, nah, kita akan menggunakan Google Meet, sama Zoom. Oke, di sini, saya lebih arahkan kita ke Zoom. Oke, mungkin, saya mohon maaf, mungkin kalau dosen-dosen lain lagi, ke arah Google Meet, saya maunya kuliah kita lebih maksimal, supaya jangan terkutus di jaringan. soalnya saya pernah jadi mahasiswa. Jadi, kadang ini, mahasiswa bilang, jaringan, ini jaringan Pak, saya hilang, padahal dia sebenarnya sengaja keluar dari, dari, dari ini, kelas, jaringan kayak gitu. Atau mungkin dia bilang, ayo saya di, kecuali mungkin di pelosoknya, mandas di ujung sana, ada, sorry yang dari mandas, saya, jadi, dari sana tidak ada jaringan, mungkin saya tahu kayak gitu. Jadi, kalian stop tipu-tipu ya. saya dari sumpah soalnya, jadi jangan bilang, eh, saya jaringan kayak gitu. Oke, mungkin kalau ini, ini, umpus saya pergi di mandas, mungkin ya, itu saya maklumi, karena saya memang tidak jaringan. Jadi, itu ya. Oke, nah, kalau untuk video konversi, kenapa saya pakai zoom, dia lebih, bitwitnya lebih rendah. Jadi, kalau misalnya, kecepatan internet rendah, dia lebih tetap stabil. Tidak ada putus-putus, suara kita tidak terlalu, terputus kayak gitu. Karena memang lebih bagus, dibandingkan dengan Google Meet. Kayak gitu. Jadi, saya mohon maaf, kalau mungkin kalian install lagi, aplikasi, zoom, di handphone kalian, atau di laptop kalian. Saya mau supaya kita lebih, lebih maksimal. Tidak apa-apa kan, kalau saya suruh install kan, di HP. Tidak apa-apa, Pak. Oke. Jadi, biar lebih bagus begitu. Oke. Terus yang berikut, untuk tugas dan materi. Nah, dari kampus, lebih diarahkan Google Classroom. Tapi, saya sempat buka portalnya kampus. Di sana cukup, sebenarnya, portal kampus ini, cukup ada media yang bisa membantu kita, untuk, mengirim materi dan tugas. Oke, supaya kalian jangan banyak buat akun, dan lain sebagainya. Karena ada, kan masing-masing punya portal e-kampus kan? Punya akun e-kampus? Punya, Pak. Punya, Pak. Oke. Mungkin pasti ada yang jarang buka, ada yang jarang buka, karena memang, oke, mungkin pas KRS-an, kayak gitu, baru buka, atau mungkin KHS-an, baru buka, kayak gitu. Tapi nanti, saya coba, pelajari tentang e-kampus ini. Jadi, kalau saya sudah kuasai, nanti bisa kita belajar sama-sama, untuk pakai e-kampus, dibandingkan dengan Google Classroom. Tapi kalau memang padat, mungkin saya lebih, kita akan pakai Google Classroom. Saya masih tunggu, akun dari kampus, yang dibagikan untuk Google Classroom. Kayak gitu. Oke. Nah, jadi, kenapa saya arahkan ini? Kebetulan, saya kerja, di bidang teknologi juga. jadi, saya handle satu website-nya sekolah. Jadi, mungkin kita belajar sama-sama lah, ke depan. Mungkin, ada yang pasti heran. Kok dia bisa, bisa, jadi dosen biologi, atau bisa kerja di bidang IT, kayak gitu. Mungkin, nanti kita sharing lah, tentang itu ya. Itu masalah rana pribadi. Oke. Jadi, itu, untuk tugas dan materi, saya lebih kearahkan ke, mungkin di portal Akademi, dan di Google Classroom. Tapi, masih tunggu keputusan dari kampus. Saya takutnya gini, saya ambil keputusan sendiri, dengan kuliah saya, nanti tidak sama dengan, dosen-dosen yang lain, saya jadi, tidak enak, kayak gitu. Oke. Tapi, tidak apa-apa kan ya? Kalau saya buat kayak gitu, tidak apa-apa? Bapak, Bapak. Oke. Koko. Aman. Oke. Maunya, biar lebih mudah lah kalian, kayak gitu. Oke. Jadi, saya misalnya, tahu keadaan kalian seperti apa, saya pernah jadi, seperti kalian, seperti teman-teman. Saya masih, seperti teman-teman sekarang, dan masih, belajar banyak hal, tentang, yang bisa saya tidak tahu. Semakin saya belajar, semakin saya tidak tahu nih. Jadi, kita harus butuh belajar. Kayak gitu. Oke. Jadi, itu untuk sistem perkuliahan, atau teknis perkuliahan, yang kita akan laksanakan ke depan. Jadi, kurang lebih, kita menggunakan teknis ini. Oke. Ini sudah jam berapa nih? Kita sampai jam berapa nih? Sebelum saya lanjut. Jam tujuh, Pak. Jam tujuh, Pak. Ini baru tengah enam. Oke. Kita masih punya waktu banyak. Oke. Nah, yang berikut, kita masuk tadi, untuk teknis ya. Kalau untuk di teknis perkuliahan, mungkin ada yang tanya? Oke. Ada? Sebelum kita masuk ke kontrak perkuliahan? Tidak ada, Pak. Oke. Pas. Pas. Oke. Nah, kita next. Kita next ke kontrak perkuliahan. Oke. Tadi itu programnya, teknisnya sudah. Sekarang kita masuk ke, oh, teknis perkuliahan mana nih. Yang tutup tadi. Oke. Nah, saya stop share dulu. Saya akan lanjut ke file dokumen. Karena, kontrak perkuliahan itu ada di file dokumen. Oke. Kita stop share dulu. Oke. Nah, sebelum saya share screen untuk, untuk kontrak perkuliahan, mungkin kita reheat satu menit ya. Mungkin kalian capek, menghadap di laptop terus. Oke, kita reheat satu menit ya. Kita mulai di 378 ya. Oke, kita reheat dulu. Siap, 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 pakai headset yang besar gini, jadi agak press kayak gini nih. Jadi agak, telinga kadang agak sakit ini. Oke, jadi, boleh sambil minum dulu, kalau ada yang minum? Kalau ada yang minum? Kalau ada yang minum, saya, air, kayak gitu. Weh, itu siap punya ayam, oh. Siap punya ayam itu. Nanti kalau siap pergi Sumba, harus ban kayak gitu. Oke, itu kadang, kalau kita kuliah lain kayak gitu. Oke, mungkin ada yang putar-putar badan dulu, kayak gitu, angkat-angkat, misalnya takut. Kerampantat, kayak begitu kan, lumayan 2 jam ini. Ada yang kerampantat. Oke, oke, kita bisa lanjut? Kita lanjut ya? Iya, Pak. Oke, supaya lebih cepat, ada yang mungkin masih mau masak, kan jam 7 selesai, ada yang mau siap-siap untuk masak, atau apa, kayak gitu. Oke, kalau anak kosi, eh santai, mereka makan sampai jam 12 malam. Mungkin ada yang tinggal di rumah, ini yang bahaya. Kalau anak kosi, saya tidak peduli itu. Mungkin mereka, nanti abis ini, mereka tidur-tidur, tunggu jam 10 malam, baru makan. Saya pikir yang ada tinggal di rumah, ada yang tinggal di rumah kan, di rumah keluarga, tetangga, kayak gitu. Ada kan? Iya. Ada, ada. Oke, saya kira semua hampir kos, semua. Ada juga yang kos, kan? Coba yang kos, angkat tangan. Oke, ini yang kos, ini banyak, mungkin sering bermain-bermain di taman kota ini, karena tidak ada yang kos. Oke, jadi kalau yang kos, saya tidak terlalu pikir ya, karena memang lebih bebas. saya mau lebih mungkin agak sedikit itu sama yang tinggal-tinggal di rumah keluarga. Oke, nah, kita next untuk di, oke, di kontrak perkuliahan. Oke, saya harus cari dulu ini. Harus cari dulu. Oke, soalnya file saya ini, di kontrak perkuliahan. Oke, terus. Oke, saya coba buka. Oke, ini kelihatan? Di tempat? Kelantan kalian kelihatan ya? Oke. Kelantan, Pak. Oke, nah, kita akan lanjut mungkin sekitar beberapa beberapa halaman ini. Tiga halaman. Oke, ini saya salah tulis ya. Ini sebenarnya KIP, bagaimana ya? Oke, ini fakultas KIP, saya tulis. Soalnya, saya lihat di website-nya, itu, dia masuk di ilmu sosial. tapi sudah diinformasikan bahwa ini masuk di fakultas KIP-nya dia. Oke, jadi, ini untuk kontrak perkuliahan kita. Nama mata kuliahnya adalah bio-interpreneurship. Seperti yang saya jelaskan, kita lebih ke arah usaha, dan lain sebagainya. Ini kode mata kuliahnya. Terus, kita bobotnya tiga SKS. Nah, ini informasi dari tiga SKS ini, kita lebih ke arah praktek nanti. Jadi, nanti kita ke arah praktek. Satu SKS untuk teorinya, terus, untuk dua SKS-nya ini lebih ke arah praktek. Nah, khusus untuk mata kuliah ini, nanti lebih ke arah praktek. Makanya tadi, kalau kalian perhatikan topik-topik yang saya anjurkan, itu adalah topik-topik diskusi kita, karena kita lebih ke arah praktek. Lapangan seperti apa, kayak gitu. Nanti mungkin ada, kalian survei tentang usaha PC, kayak gitu. Mungkin survei tentang usaha tahu. Mungkin survei tentang usaha cendana, kayak gitu. Oke, nanti silakan kalian siap. Ya, ini gambaran umum buat kita. Itu yang kita akan lakukan sama-sama, kayak gitu. Oke, terus, oke, tadi untuk bobot SKS-nya, itu tiga SKS, kurang lebih satu per teori, dan tiga untuk lebih ke arah prakteknya. Oke, terus untuk deskripsi mata kuliah, mata kuliah ini adalah mata kuliah program ke-1 yang memberikan pengetahuan tentang dunia usaha, atau diar-dara bisnis, yang didukung oleh pengetahuan atau keahlian dalam bidang biologi. Oke, jadi lebih ke arah biologi dan bioteknologi. Walaupun sebenarnya, untuk ulwina, ulwina itu lebih ke arah biologi dan ekologi, pendidikan biologi dan ekologi. Nah, terus, progres kita ke depan diharapkan telah mengikuti kuliah ini, maka mahasiswa lebih berminat untuk berwira swasta, atau menciptakan lambangan pekerjaan. Nah, jadi ini progres kita. Dan memiliki wawasan yang lebih luas tentang aplikasi biologi, bioteknologi pada berbagai industri dan perusahaan. Oke, nanti mungkin kalau kalian menjadi guru, kalian bisa ceritakan ke murid-murid kalian progres usaha seperti apa, kayak gitu, supaya mereka bisa punya pemikiran-pemikiran ke depan, kayak gitu, seperti apa, untuk dunia usaha. Nah, terus yang ketiga, untuk capaian pembelajaran mata kuliahnya. Oke, jadi capaian pembelajaran mata kuliahnya adalah mampu mempelajari dan mengembangkan sendiri atau self-learning berbagai teori ilmu yang mendukung profesi, pengusaha atau pekerja pada industri bioteknologi, terus misalnya marketing, final product, dan lain sebagainya. Oke, jadi ini progres ke depan yang kita akan sedikit pelajari. Terus, memiliki keluasan tentang peluang seorang serjana biologi untuk berkarir di perusahaan besar, kayak gitu. Mampu mengikuti pertemangan dunia bisnis yang berbasis biologi atau bioteknologi. Oke, jadi ini untuk progres pencapaian nanti waktu kita progres kuliah. Nah, ini yang menjadi goal kita, target kita. Oke, terus yang berikut untuk metode. Nah, metode perkuliahan kita adalah perkuliahan ini berlangsung secara strategi pembelajaran student center learning atau SCL. Dengan metode ini kita bisa menggunakan kerama diskusi latihan dan membuat proposal bisnis. Oke, kalian perhatikan kenapa saya menggunakan metode ini mungkin ya ini cerita saja. Mungkin kebiasaan selama ini di kampus-kampus saya pernah jadi kampus, pernah menjadi anak kampus dan sekarang masih menjadi anak kampus. Nah, kebiasaan kita adalah terpolanya pendidikan yang mana dosen itu hanya dia datang kasih materi, dia menjelaskan teori panjang lebar, kayak gitu. Benar kan? dosen sekarang kayak gitu ya. Jujur kan ya? Oke, ini cerita kita. Ini stop. Sabar-sabar. Stop record dulu. Stop record dulu. Stop record. Oke, jadi kita lanjut. Itu tadi untuk metode pembelajaran. Terus yang berikut adalah atribut soft skin. Nah, tadi menyangkut dengan yang tadi ya atribut tentang topik metode pembelajaran, student center learning, jadi lebih ke arah mahasiswa. Terus, untuk atribut yang kita mau tunjukkan di sini adalah atribut-atribut soft skill-nya kalian. Nah, di mana yang dikembangkan pada mahasiswa melalui perkuliahan adalah daya analisis objektif pawasan luas dan PK terhadap lingkungan usaha. Oke, jadi ini yang saya mau kita terapkan sama-sama. Nanti kita bisa sharing banyak hal bagaimana kalian menjadi mahasiswa yang kritik, mahasiswa yang punya analisis yang bagus, terus memiliki mahasiswa yang punya wawasan luas. Oke, jadi jangan pernah takut untuk menanyakan sesuatu kepada saya, jangan pernah merasa, ah, ini Pak dosen kadang kayak gitu, kayak gitu, kayak gitu. Jadi, supaya kalian bisa diskusi banyak hal tentang mata kuliah ini. Nah, itu untuk atribut soft skill yang kita harapkan. Terus pengandilan mutu, pengandilan mutu, perkulian dilakukan melalui penilaian terhadap menjiri dan test struktur. Aktifitas diskusi, laporan tugas, latihan studi kasus dan tampilan soft skill. Oke, jadi di sini saya mau kita belajar menghargai prosesnya. Jangan pernah berpikir hanya hasilnya saja. Tapi yang saya mau ajarkan kepada kalian adalah supaya kita tetap menghargai prosesnya. Kalau kalian menikmati prosesnya, otomatis kalian akan mendapatkan hasilnya. Oke, jadi ini untuk pengandilan mutu. Kita next. Nah, ini yang penting. Kalian perhatikan. Ini penting nih, supaya jangan kalian bilang, ah ini dosen kasih nilai bagaimana dia ini. Supaya kalian, ini jujur nih, supaya kalian perhatikan. Evaluasinya kita akan tanda tangan sama-sama dan kita harus selesaikan ini. Nah, untuk evaluasi dilakukan dengan menggabungkan ciri capaian mahasiswa pada seluruh item kendali mutu dengan menggunakan rumus sebagai serikut. Oke, yang pertama, itu adalah partisipasi. Kayak contoh kehadiran kalian. Itu kurang lebih 10 persen. Terus, untuk tugas dan PR, kenapa saya arahkan di sini kan lebih 50 persen? Karena ini adalah pembelajaran daring. Mungkin iri kuotanya kalian. Terus, makanya saya lebih banyak ke bobotnya tugas. Kayak gitu. Oke, terus, untuk UTS, kurang lebih 15 persen bobotnya. Terus, untuk UAS, 25 persen. Oke, jadi ini untuk kerinciannya di bawah sini kurang lebih kehadiran mahasiswa 75 persen. Ini sesuai ketentuan dari fakultas untuk mengikuti ujian akhir atau ujian tengah semester dan ujian akhir semester. Kayak gitu. Oke, terus untuk komponen-komponen yang lain, itu nanti dari presentasi di atas, itu akan diatur oleh dosen tersebut sebagai penilaian objektif. Misalnya, saya lihat progres kalian ke depan seperti apa, diskusinya seperti apa, terus, pemahaman-pemahamannya seperti apa, nanti itu akan punya nilai tambah khusus untuk kalian. Oke, nah, jadi, itu untuk nilai hak progratif dari dosen untuk mencapai 100 persennya. Terus, yang berikut, untuk penentuan nilai itu akan ditentukan oleh fakultas, dilihat dari kisaran presentasi yang kalian kumpulkan. Oke, menyambut nilai di sini, saya selalu tekankan, ini bukan saya yang menentukan, tapi kalian sendiri. Semakin kalian aktif kuliah, mengumpulkan tugas dengan rajin, mengikut ITF, puas, itu pasti akan kalian mendapatkan nilai yang terbaik. Oke, jadi, yang mengumpulkan hasilnya itu adalah kalian. Saya sebagai senior kalian, atau sebagai pedahulu kalian, sebagai generasinya sumba. Jadi, hanya membantu kalian untuk mencapai titik ini. Oke, jadi kita, yang menentukan titik presentasi ini adalah kalian sendiri. Oke, jadi, kalau ada apa-apa, silakan tanyakan, kontak, dan kita bisa sharing banyak hal. Oke, itu untuk penilaian. Penilaian terhadap mahasiswa ditentukan oleh hasil belajar mahasiswa sendiri. Oke, di sini ya. Jadi, acuannya adalah hasil belajar kalian sendiri. Dengan menggunakan sisi penilaian acuan normal. Oke, jadi, ini adalah ketentuan dari kampus itu sendiri. Oke, nah, untuk di sini, saya tidak terlalu tahu, belum tahu pasti ya. sorry, saya ambil ketentuan dari kampus Udayana nih. Oke, jadi, saya belum dapat range, interval penilaian dari kampus Udayana. tapi saya pakai range-nya kampus Udayana nih. Tapi nanti saya akan sesuaikan dengan kampus Unwina. Kayak gitu. Nah, kalau di sini, untuk penilaiannya adalah range-nya itu untuk A, kurang lebih di nilai lebih dari 85. Terus, untuk B plus, itu ada di 77,5 sampai 84,9. Terus, untuk C plus, ada 62,5 sampai 69,9. Terus, untuk C, nilai C itu 55 sampai 62,45. Untuk D, 45 sampai 54,9. Sedangkan, untuk E, itu di bawah 44,9. Nah, untuk nilai tidak lulus yang dahulunya kurang, dapat diberikan jika mahasiswa tidak mengikuti perpuluhan atau kehadiran lebih kecil dari 75 persen atau tidak mengikuti ujian akhir. Oke, jadi, bobot untuk nilai tidak lulus sama dengan 0 dan mahasiswa yang bersakutan tidak dapat melakukan semester pendek ataupun mata kuliah tersebut. Oke, jadi, yang benar-benar 0 itu otomatis yang memang tidak sama sekali kuliah. Oke, nah, untuk nilai ini mungkin saya sedikit pertanyaan buat kalian. Oke, dari range nilai ini, mungkin kalian pilih nilai mana yang paling kalian akui. Atau mungkin kalian yang goalnya kalian menurut kalian itu nilai mana? Ada yang mungkin satu kasih perwakilan atau dua? Dari range yang ini atau renta yang ini, nilai berapa yang kalian mau pilih? Ada mungkin same? saya mau dengar suaranya umbu same. Menurut umbu same, mau nilai berapa? Di range yang ini? Kalau nanti waktu pros perkuliahan. 85. Oke, 85 ke atas ya. Berarti nilai A ya. Oke, menurut umbu same, nilai A. Oke, mungkin saya mau dengar suara dari rambu siapa nih? Tadi kalau umbu ya, sekarang rambu. Saya mau dengar dari dari rambu ina? Bisa? Iya, Pak. Oke, kalau tadi dari umbu same bilang nilai A. Kalau rambu ina mau nilai berapa? Dari range ini. Nilai apa? Oke, jadi oke. Rambu ina dan umbu same nilai A. Oke, saya mau dengar dari umbu Julius. Oke, kalau umbu Julius mau nilai berapa? Puji Tuhan, kalau dapat nilai 6. Oke, nilai A ya. Oke, jadi semua sepakat nilai A ya? Oke, kita sepakat ya nilai A. Jadi nanti kalau... Oke, terima kasih buat yang kasih beri. Sepakat nilai A. Jadi, oke, dari range ini kita semua sepakat harus dapat A. Oke, jadi kalian bisa feedback kembali yang tadi, apa yang kalian harus dari kontrak perpulihan ini. Harus pasan kita-kita yang paling tinggi. Oke, harus nilai A. Saya mau di kelas kita harus nilai A. Oke, tidak ada yang saya mau dengar yang tidak ada yang tidak lulu. Oke, jadi maunya saya kalian harus dapat nilai A. Oke, karena yang menentukan nilai bukan saya sebenarnya. Kalian sendiri. Oke, jadi kita sepakat. Nanti jangan sampai saya hitung nilai semua. Ini contoh aja ya. Saya hitung nilainya Umbu SEM, kaget rentangnya tidak sampai 85. Itu nanti saya lihatin mana yang kurang Umbu SEM itu. Oke, di topik mana dia kurang ini. Nanti itu akan menjadi tanggung jawab sendiri dari Umbu SEM itu. Oke, termasuk rambu ini termasuk teman-teman yang lain ya. Oke, jadi kita harus sepakat harus dapat nilai A. Oke, nah, jadi ini ini tanggung jawab besar ini kalau bilang nilai A semuanya. Kita harus. Oke, itu untuk rentang nilai. Yang berikut, ini untuk norma, untuk aturan dari perkulian kita. Yang pertama, mahasiswa wajib mengikuti tes cepat waktu. Misalnya tadi, kalau kita mulai di M430, M430, jadi langkah yang bagusnya harus join di M430, paling lambat di M420 atau M425, kayak gitu. Paling lambat dah itu. Oke, ini tadi saya masih lihat ada yang join jam, jam, udah mau jam 5 pula, ada yang baru join. Oke, nanti alasan, ih, sinyal dia pak, saya dari kampung, kayak gitu nanti. Itu, itulah dengan mahasiswa itu. Oke, nah, sesuai berikut, mahasiswa yang tidak hadir karena alasan yang dibenarkan menurut peraturan, menyerahkan surat izin kepada dosen mata kuliah, saya lambat-lambatnya pada hari perkulian berikutnya. Oke, misalnya gini, hari ini kalian izin, misalnya Rambu Ina hari ini lagi ada hal izin, misalnya sakit, kayak gitu, atau apa, kayak gitu. Paling lambat minggu depan harus kasih, serahkan di saya surat izinnya, misalnya surat sakitnya apa, keperangan dokter, lain sebagainya, harus kasih ke saya. Kayak gitu, harus kirim. Misalnya kita harus pakai foto dan jawab ke saya, boleh. Nah, terus yang berikut, jika dosen tidak dapat hadir pada jadwal yang telah ditetapkan, karena sesuatu hal, maka dosen diwajibkan memberikan informasi kepada mahasiswa paling lambat satu hari sebelum jadwal perkulian. Oke, misalnya nanti, kalau saya ada urusan mendadak, jadi kalau ada, saya harus kasih tahu kalian satu hari sebelumnya. Jadi, itu yang dimaksud sini. Terus yang berikut, jika dosen tidak hadir, oke, oh ini satu. Yang berikut, apabila dosen tidak hadir setelah 15 menit dan jadwal kuliah, mahasiswa berhak menghubungi dosen dengan menanyakan kepada petugas piket ataupun dosen yang bersangkutan. Oke, nanti misalnya kalau saya lambat masuk dalam perkulian, boleh, kalau misalnya ada ketua kelas, atau siapa, bisa kontak saya. Oke, jadi kontak saya, kasih perwakilan satu orang untuk bisa kontak saya supaya bisa tahu persis gitu. Jangan sampai saya lupa informasikan, bagaimana saya bisa tidak masuk dalam perkulian kayak gitu. Oke, berikut, apabila dosen, jika dosen tidak datang dalam waktu 2x15 menit dari jadwal perkulian, maka mahasiswa berhak tidak mengikuti perkulian pada waktu tersebut dan perkulian dianggap tidak dilaksanakan. Oke, jadi, kalau misalnya sudah lewat dari 15 menit, berarti proses perkulian dianggap tidak ada. Oke, terus yang berikut, mahasiswa wajib menyarankan tugas-tugas kelompok atau individual yang dibebankan dosen waktu yang ditentukan kemudian. Oke, jadi nanti untuk tugas-tugas, untuk jangka waktunya seperti apa tergantung dari tingkat kesulitan dari tugas tersebut. Oke, jadi saya mengerti, apalagi tadi ada yang bilang, saya sambil kerja, Pak, saya tofar rumput, Pak, eh tofar rumput, apa, cari rumputku udah, Pak, jadi itu bagian dari kerja juga. Jadi, nanti saya kasih tugas mungkin tergantung tingkat kesulitan yang kalian hadapi. Oke, terus, mahasiswa harus berbakaian rapi dan sopan ketika mengikuti perkuliahan dan tidak boleh mengenakan sendal. Oke, ini baik offline nanti harus diwajibkan. Sekarang juga harus perkehian rapi, jadi sehanjurkan supaya bisa pakai baju berkerak atau apa, kayak gitu. nah, jadi jangan pakai yang yang sopan lah, kayak gitu. Oke, bisa kan ya? Oke, nanti kalau misalnya, ini contoh ya, ini contoh ya. disini sudah ada yang menikah? Sudah, Pak. Oke, sudah ada yang menikah. Ini selain yang menikah ya. kalau umpusen, sudah menikah umpusen? Sudah lupa. Oke, ini contoh ya. Ini contoh, jangan sampai nanti ada yang tidak sopan, kayak gitu kan. Ini contoh buat umpusen. Kita hanya contoh aja, jangan ada yang tersinggung ya. Ini contoh. Misalnya kayak gitu, ada yang tidak sopan kan, kasian juga. Misalnya contoh umpusen, tidak fokus lagi kuliah, kayak gitu nanti. Jadi, scroll-scroll itu, kayak gitu nanti. Itu yang bisa bahaya itu. Kayak gitu. Merusak konsentrasi kita waktu kuliah, kayak gitu. Benar tidak umpusen? Kadang kan berusakan. Benar, Pak. Oke, jujur. Ini saya juga laki-laki ini soalnya. Iya, Pak. Jadi, itu yang, yang laki-laki juga harus sopan ya. Jadi, kasian juga yang misalnya, kalau agak kayak artis Korea, tadi saya lihat banyak yang pakai profil artis Korea, kayak gitu kan. Jadi, kayak, style cool sedikit, nanti bahaya itu yang, yang nona-nona nanti bisa, bisa tidak fokus untuk kuliah. Oke, jadi itu ya. Jadi, kita harus, sopan lah untuk pakai. Kayak saya lah ini ya. Kayak meja, kayak gitu. Kayak minimal kayak gitu lah. Oke, jadi itu untuk ke depannya. Terus, mahasiswa dilarang. Oke, ini mungkin waktu offline nanti. Dilarang makan dan waktu proses perkuliahannya. Misalnya kuliah offline kayak gini. Minum boleh ya. Saya sudah bilang tadi, kalau misalnya kalian mau minum, oke. Ya, tidak apa-apa untuk minum. Tapi kalau untuk makan, saya anjurkan, tidak boleh. Oke. Oke, ini untuk kontak perkuliahan. Nanti, sudah pilih Ketua Kelas? Belum, Pak. Oke, belum ya. Oke, nanti waktu, nanti Ketua Kelas akan, 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 mungkin, bukan Ketua Kelas ya, perwakilan lah. Satu mahasiswa untuk tanda tangan ini yang mewakili kita semua. Oke, sama Ketua Program Studi nanti. Ini sebagai kontrak perkuliahan. Terakhir tanggal 15, mungkin saya akan kirim ke, eh, tanggal 18, ya, terakhir dari kampus. Sama, saya selesaikan semua administrasi dari, di kampus. Jadi, saya kirim nanti ke kampus. Oke, ini untuk kontrak perkuliahan. Ada yang, mungkin, ada yang, protes mungkin yang tidak setuju. Ada? Bukan protes ya. Kalau protes sih, agak itu ya. Mungkin ada yang mau kasih saran gitu, saran. Lebih halus kalau protes saran. Ada yang mau, memberikan saran dari kontrak perkuliahan? Oke, tidak ada ya. Kita bungkus ya. Bungkus ini ya. Bungkus, Pak. Oke, orang sumber bilang bungkus. Oke, kita bungkus ini. Oke, jadi ini untuk kontrak perkuliahan kita. Kita stop share dulu. Oke, jadi, kita masih punya banyak waktu. Kurang lebih mungkin sekitar 30 menit lagi ya, boleh ya? 30 menit lagi ya. Saya akan jelaskan tentang visi misi dari kampus, terus, untuk keterkaitan dengan mata kuliah kita. Oke, jadi supaya kita punya apa istilahnya? Punya DNA yang sama dengan visinya kampus, terus sama dari tujuan dari perkuliahan mata kuliah kita. Jadi, punya visi yang sama. Kayak gitu. Oke, supaya jangan terpisah. Oke, kita coba saya akan share screen dulu. Oke. Oke, saya akan share screen. Mana ini? Oke, sabar. Ini karena filenya terlalu banyak, oke, saya buka yang seperti ini. Oke, nah, jadi ini ini sedikit saja gambaran. Mungkin di dosen-dosen yang lain sudah di, pernah disampaikan ini ya? Waktu pertemuan pertama sudah pernah disampaikan? Pernah, Pak. Oke, jadi, nanti saya tidak terlalu rinci untuk topik yang ini. Saya hanya mau jelaskan tentang hubungannya dengan masa kuliah kita. Oke, jadi saya tidak terlalu terperinci karena kalian sudah pernah dapat di dosen yang lain. Karena sudah mulai, ini sudah hari ke-3 ini. Oke, jadi ini agak sedikit cepat-cepat nanti. Oke, ini untuk visi-visi kampus kita tahu bahwa kalian sudah pernah dapat menjadi universitas unggul berlandasan semangat kewirausahan dan nilai-nilai kristiannya. Oke, jadi kenapa ini mata kuliah ada? Karena di sini dari kampus, dari visinya kampus sendiri adalah berwawasan kewirausahan. Oke, jadi harapan saya nanti kita bisa menjadi seorang mahasiswa yang kritis dengan potensi-potensi kewirausahan ke depan seperti apa. Oke, karena ini ada kewirausahan. Nah, untuk makna visinya kita lebih ke arah kewirausahan. Yang lain saya tidak bahas ya. Itu masuk di topik kewirausahan. Karena mata kuliah kita ini adalah kewirausahan. Jadi, untuk menjawab visi dari kampus sehingga mata kuliah ini ada. Nah, semangat kewirausahan nilai-nilai yang terkandung di dalamnya adalah kreatifitas, inovasi, transformatif, dan arif. Oke, jadi ke depan kenapa tadi dari setiap topik-topik yang saya sampaikan lebih ke arah kalian yang lebih memiliki kreatifitas yang tinggi. Nanti kalian bisa survei se-banyak mungkin tentang potensi usaha yang ada di Sumba, nanti kita akan belajar sama-sama. Untuk menjawab visi dari kampus ini, kayak gitu. Oke, jadi ini adalah visi dari kampus kita. Oke, terus untuk misi dari Unkris Minas Sumba, kayak gitu. Oke, jadi di sini saya lebih untuk mata kuliah ini lebih masuk di kuliah yang kedua. Oke, dari misi dari kampus. Melaksanakan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat mengedepankan pengembangan kreatifitas, inovasi, dan upaya transformasi masyarakat. Oke, jadi ke depan kalau kalian selesai kuliah, harapan saya kalian bisa memberikan pendidikan kewirausahaan kepada generasi generasi setelah kita. Oke, jadi tanggung jawab kita adalah saat saya menjadi generasi terdahulu buat kalian, mengajarkan tentang generasinya kalian, terus kalian juga punya tanggung jawab ke generasi setelah kita. Jadi, itu yang saya harapkan untuk menjawab dari potensi dari atau misi dari kampus kita ini. Nah, jadi dia masuk di poin yang ketiga. Kayak gitu. Oke, nah yang berikut untuk tujuan dari Unkwina sendiri, Unkris Minas. jadi menghasilkan serjana yang kreatif, inovatif, transformatif, dan arif. Oke, jadi ini goal kita ke depan. Misalnya kalau kalian tidak mencapai ini, saya yang jadi beban pikiran. Oke, jadi saya sebagai pembimbing kalian, sebagai penanggung jawab di mata kuliah ini, jadi kalau kalian tidak mencapai tujuan ini, saya yang salah. Oke, jadi saya minta bantuan dari teman-teman semua, dari rekan-rekan semua, kita bisa belajar sama-sama untuk menjawab tujuan yang diberikan oleh kampus kita. Ini adalah kampus tercinta kita, jadi harapan saya bisa dilihat kayak gitu untuk mencapai hal yang menjadi tujuan dari kampus kita. Nah, untuk moto dari kampus kita seperti ini, kenapa tadi saya anjurkan untuk kita berdoa dulu untuk mengamalkan moto dari kampus. berdoa, berkata, berpikir, dan berkarya. Oke, jadi nanti waktu pros perkuliahan harus ada yang namanya kita berdoa, berharap banyak hal. Terus saya minta kita selalu banyak berkata. Oke, kita harus banyak berkata untuk menjawab ini. Terus saya mau kita menjadi seorang yang berpikir kritis untuk menjawab ini. Dan yang terakhir, kita menjadi mahasiswa yang selalu berkarya. Oke, jadi itu yang saya harapkan untuk menjawab moto dari PUNKRISBINA itu sendiri. Oke, bisa dipahami nanti waktu pros perkuliahan? Bisa kan ya? Bisa, Pak. Bisa, Pak. Bisa, Pak. Oke, kita sepakat nih, nanti kalau tidak ada yang berkata banyak, terus yang berpikir sedikit, itu nanti kita harus balik lagi ke moto ini. Atau mungkin tidak ada yang berkarya, suruh kumpul proposal usaha, tidak ada yang kumpul, berarti dia tidak menjawab ini berkarya. Oke, itu nanti. Ini kita sepakat sama-sama ini. Ini jadi, pertemuan pertama ini jadi pertemuan yang menjadi tanggung jawab besar buat kita. Oke, kita next. Nah, yang berikut untuk fakultas itu sendiri. Oke, jadi ini adalah salah satu fakultas baru, fakultas keguruan dan ilmu pendidikan. Untuk visi dari fakultas kita adalah menjadi fakultas yang unggul dan berdaya saing di bidang pendidikan yang dilandasi jiwa eduprener dan nilai-nilai kristiannya. Oke, ini lebih ke arah kewirausahan. Jadi, ini menjawab kenapa mata kuliah ini ada untuk menjawab dari visi fakultas kita. Dari visi ke fakultas, menjawab visi dari universitas. Oke, nanti kita lihat visi dari program studi seperti apa. Nah, tidak kelihatan Pak. Oh, layar tidak kelihatan? Iya Pak. Tidak Pak. Oke, saya stop share dulu. Oke, mungkin ini ada kesalahan teknis ini. Saya harus tutup dulu yang lain. Oke, saya tutup dulu yang lain ya. Biar bisa kelihatan. Oke. Mana tadi? Oke. Ini kelihatan? Kelihatan Pak. Kelihatan Pak. Kelihatan Pak. Oke, ini tadi salah klik tadi. Oke. Nah, untuk visi dari FKIP sendiri, kita melihat dari segi landasan penelitian nomor 2. Ini melaksanakan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat dengan meningkatkan jiwa kewirausahaan kita. jadi ini untuk menjawab visi dari kampus kita. Ini yang kita lakukan untuk di fakultas. Oke, kita coba next. Nah, ini untuk program studi biologi secara khususnya. Oke, nah, untuk visi dari program studi biologi adalah menjadi pusat keunggulan bidang ilmu pendidikan biologi yang menghasilkan tenaga pendidik dan peneliti ekologi yang berjiwa eduprener dengan melandaskan nilai-nilai kesedihani. Oke, jadi ini yang mencakup di mata kuliah kita yaitu karena adanya nilai eduprener atau nilai kewirausahaan yang kita harus terapkan. Oke, jadi harapan saya minimal ada di antara kita yang suatu saat menjadi pengusaha sukses di antara kita. Oke, saya akan optimis dengan hal itu. Oke, jangan sampai orang luar yang menjadi pengusaha di negeri kita. Oke, nah, jadi itu untuk visi dari program studi. Kita next. Untuk pelaksaan misinya di sini kita lebih ke arah yang pertama itu adalah menyelenggarakan dan mengembangkan pengajaran di bidang pendidikan biologi. Tadi itu menjawab. Terus melaksanakan pengabdian kepada masyarakat sebagai wujud dari pengalaman ini penatuan teknologi secara internal dalam pengajaran bidang pendidikan biologi dan ekologi. Terus melaksanakan penelitian secara internal dalam dharma pendidikan dan pengajaran di bidang pendidikan biologi dan ekologi. Terus membangun mitra dengan lembaga-lembaga lain pemerintah swasta dan dalam bidang pendidikan biologi. Oke, jadi untuk mata kuliah ini untuk menjawab di bidang penelitian tentang jiwa intrapreneurship kita. Kayak gitu. Untuk di mata kuliah bio intrapreneurship. Oke. Jadi, ini untuk misi dari biologi itu sendiri. Oke. Nah, ini untuk deskripsi profil kelulusan. Harapan saya kalian bisa menjadi baik menjadi seorang pendidik biologi maupun menjadi seorang pendidiki di bidang biologi dan ekologi. Oke. Jadi, kalian harus mampu menunjukkan, menganalisis dan membuat bahkan mempublikasi karya ilmiah di kancah internasional atau di jurnal-jurnal internasional. Oke. Jadi, ini untuk profil dan deskripsi kelulusan. Oke. Terus, yang berikut. Nah, ini etika dalam hubungi dosen secara online. Oke. Mungkin kalian sudah jawab. Eh, sudah jawab lagi. Mungkin kalian sudah mendengar di dosen-dosen yang lain. Jadi, di sini diharapkan supaya kita bisa saling menghargai satu dengan yang lain. Oke. Jadi, ini saya tidak terlalu menjelaskan banyak hal lagi. Ini adalah bagaimana kita melatih moral kita masing-masing. Saya juga sebagai pembimbing kalian bisa menjadi lebih sopan dari apa yang selanjutnya saya lakukan. Oke. Jadi, ini etikanya mungkin kalian sudah dapat dari dosen-dosen yang lain. Jadi, saya tidak terlalu terperinci lagi tentang hal ini. Oke. Ini untuk visi-visi dari kampus. Jadi, harapan saya kalian bisa menjawab tentangan tentang ini yang baik. Atau kita menjadikan ini sebagai tujuan kita bersama. Oke. Kita stop share dulu untuk hal ini. Oke. Yang berikut saya akan lanjut. Oke. Ini untuk tadi kontrak kuliahan. Terus nah, visi-visi dari kampus saya sudah jelaskan kepada kita semua. Jadi, kontrak dan visi-visi kalian juga sudah berapa kali di dosen-dosen yang lain untuk pertemuan pertama untuk disusulisatikan. Oke. Yang berikut, yang terakhir. Oke. Ini adalah slide yang terakhir yang menjadi harapan kita. Oke. Nah, kenapa saya tunjukkan ini kepada kita karena ini adalah program, eh, program lagi. Karena ini adalah tujuan kita yang terakhir. Oke. saya harap kalian bisa sampai di panggung ini. Kita bisa menikmati kisah-kisah yang telah dilewati di kampus. Wih, kayak puyukis sekali kayak gitu. Oke, kalau kalian perhatikan gambar ini, ini saya ambil di salah satu situs internet. Ini saya nggak tahu nih, ini benar gambar dari Unwina apakah saya tidak tahu. Tapi, saya cari, saya temukan gambar ini. Saya lihat logonya, memang ini logo Unwina ya. Oke, ini harapan saya kalian bisa sampai di titik ini. Ini adalah proses dalam proses perkulian kita. Tujuan akhir kita adalah di sini. Oke, apapun tantangan ke depan, harapan saya di kelasnya saya khusus, di kelas bio-entrepreneurship dan ilmu dan pendidikan lingkungan, harapan saya kalian tetap mencapai di titik ini. Oke, mungkin nanti kita akan bisa foto bersama, mungkin sambil minum kopi bersama, bisa cerita tentang kisah-kisah yang telah kalian lewati dalam proses perkulian sampai di titik ini. Oke, ini yang menjadi target kita ke depan, harapan saya kita bisa mencapainya di sini. Oke, ini yang terakhir dari saya. mungkin ada teman-teman yang mau ditanyakan? Mungkin? Oke, ada yang mau ditanyakan? Ada? Tidak ada, Pak. Oke, cukup jelas ya? Oke, ini sudah mau kita cancel mungkin 10 menit lagi. Oke, kalau tidak ada isu dari saya untuk hari ini untuk pertemuan pertama kita, pertemuan perdana. Oke, tadi 42 mahasiswa, ini tinggal 30 centis-an. Oke, yang lain kemana? Oke, jadi, oke, jadi terima kasih buat teman-teman yang stay dari awal perpulihan sampai selesai. Harapan saya, kalian tetap semangat mungkin waktu 2 jam cukup panjang. Oke, jadi, ini buat kita. Oke, nah, yang terakhir, saya akan absen sekalian bisa kenal kalian semua. Jadi, titip salam buat yang sudah keluar dari kelas kita, dapat salam dari saya. yang bisa aktif kamera mungkin bisa aktifkan mungkin barang 10 menit untuk saya absen, saya bisa kenal kalian. Jangan sampai saya jalan-jalan di taman kota, saya mungkin saya lihat ini rambut citra, saya bilang, kadang rambut citra tegur, begitu saya tidak kenal. Ini siapa? Kayak begitu, kan tidak enak nanti. Nanti kalian, ini Pak, ini tidak, tidak ini apa, sombong sekali kalian bilang. Oke, mungkin saya akan panggil nama satu-satu, nanti mungkin bilang hadir Pak, kayak gitu, supaya saya bisa tahu, kayak gitu, yang mana yang nama ini, kayak gitu. Oke, bisa langsung aktifkan mikrofon. Oke, yang pertama, Pinas, Rabu Pinas. Hadir Pak. Oke, Pinas, oh, Sakira rambu lagi ini. Laki-laki, minta maaf. Oke, aduh, Sakira, oke, untuk Pinas, hadir ya? Hadir Pak. Oke, minta maaf ini. Veronica? Oke. Hadir Pak. Oke, terima kasih. Terus, rambu Emilia? Oke, minta maaf saya pakai rambu ya, jauh lebih, supaya saya ingat ini. Emilia? Emilia hadir? Oke, ini mungkin udah keluar ini. Oke, Ernie? Ernie hadir? Oke. Terus, Yosina? Hadir Pak. Oke, terima kasih. Terus, Mariska? Hadir Pak. Iya Pak. Terus, Citra? Hadir Pak. Oke, terus ada Jefferson? Jefferson hadir? Oke, Jefferson? Oke, tidak hadir ya. Oke, Gracela? Hadir Pak. Oke. Gracela hadir, terus, Rambu Derli? Hadir Pak. Oke. Angry? Hadir Pak. Oke, terus ada Trifonia? Oke. Yosiana? Hadir Pak. Oke. Herlin Cek? Herlin Cek? Oke. Marlin Cek? Marlin Cek? Oke. Udah pulang duluan ini. Sintani? Hadir Pak. Oke. Maria? Hadir Pak. Oke. Desti? Rambu Desti? Hadir Pak. Oke. Oke. Obed? Obed? Hadir Pak. Oke, hadir ya. Ramana? Ramana hadir? Oke. Rambu Mayang Sari? Rambu Mayang Sari ada ini kok. Hilang dia. Oke. Oktavianus? Hadir Pak. Oke. Natania? Rambu Natania? Hadir Pak. Oke. Yurti? Hadir Pak. Oke. Oke. Sam hadir. Sam? Mesti ada Sam? Oke. Terima kasih Sam. Oke. Terus Miati? Hadir Pak. Oke. Terima kasih. Terus Anita? Hadir Pak. Hadir Pak. Oke. Terus Yunita? Hadir Pak. Pak. Oke. Terus Alfionna? Alfionna? Oke. Tidak hadir ini. Oke. Umbu Julianus? Julianus? Oke. Hadir Pak. Terus Angreni? Hadir Pak. Ada Pak. Oke. Red hand terus di atas. Oke. Terus Irmalia? Irmalia? Oke. Tidak ada ini. Ningsi Rambu Ataluda? Ningsi? Oke. Margareta? Oke. Tidak ada juga. Brian? Jeremy? Brian? Tidak ada juga ini. Rugi mereka tidak ada ini. Yang tidak ada ini rugi sekali. Oke. Catherine? Oke. Tidak ada juga. Christopher? Christopher ada? Oke. Tidak ada juga. Nafsia? 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 Nafsia juga tidak ada. El Santi? Anahumba? El Santi? Oke. Tidak ada juga. Selvina? Selvina ada? Oke. Tidak ada juga. Megalia? Megalia? Megalia juga tidak ada. Wih banyak yang tidak ada ini. Oke. Terus? Get through this? Get through this? Ada get through this? Oke. Tidak ada juga. Rivanka? Rivanka ada? Oke. Tidak ada. Roslin? Oke. Roslin tidak ada juga Roslin? Kok banyak yang tidak ada? Angkatan 2019 semua itu Pak. Oh 2019 ini? Iya Pak. Oke. Johana? Johana? Johana ada? Oke. Terus Kartini? Kartini hadir? Oke. Tidak ada semua ini. Fresh Niati? Oke. Tidak ada juga nih. Ningsi Rambu? Ningsi Rambu? Oke. Tidak ada ini. Esther? Oke. Tidak ada juga. Berta? Oke. Ini kita sudah mau pulang baru ada yang mau join ini. Tidak ada juga. Oke. Bertha? Tidak ada? Oke. Terus. Emilia? Tamu Rambu? Ada Emilia? Tidak ada semuanya? Tidak ada semuanya. Bella Fista? Ada Bella Fista? Oke. Kok tidak ada? Oke. Ada yang saya belum panggil nama? Ada? Saya, Ibu. Saya, Pak. Saya, Pak. Saya, Pak. Saya, Pak. Saya, Pak. Ini 50. Hampir semua si bagian angkatan nomor 15. Saya, itu nomor 18 yang tidak hadir. Angkatan nomor 15. Oke. Ini 44. Ini. Oke. Ini agak. Soalnya saya print dari portal. Ini cuma nama ini yang muncul ya. Jadi, saya tidak terlalu tahu ini berapa orang. Soalnya, di portal kampus itu masih diupdate. Oke. Boleh angkat tangan nama siapa? Cuma tebut satu ya. Mungkin angkat tangan dulu. Oke. Dari Lydia dulu. Satu-satu. Satu-satu ya. Angkat tangan. Oke. Angkat tangan. Yang belum saya panggil nama tadi ada Maria Lucia. Oke. Maria Lucia. Oke. Soalnya ini? Oke. Ini? Saya. Saya. Oke. Sabar-sabar. Ini agak. Ini menyitawakku. Ini kalau kayak gini. Oke. Jadi. Oke. Yang pertama Maria ya. Maria Lucia. Sudah. Terus ada. Maria Lucia. Oke. Lucia. Terus dari mana? Terus. Alfiona. Oh. Alfiona tadi saya sudah panggil. Alfiona saya sudah panggil. Oke. Alfiona ya. Alfiona. Alfiona. Terus ada Caroline. Caroline. Terus ada Damianus. Saya ingin error di sini Pak. Hilang. Suara putus-putus. Oke. Hujan kayaknya di sana. Oke. Damianus. Damianus. Pak. Terus ada Lydia. Terus ada Lika. Emu. Marlin Pak. Oke. Terus ada. Sirdaus. Sirdaus. Terus ada. Simson. Terus ada siapa lagi. Marlin Pak. Aku ya. Aku ya. Aku. Saya Pak. Saya Pak. Marlin ya. Iya Pak. Marlin. Terus siapa lagi. Ina Kukuyo Pak. Ina. Ina ya. Ina Kukuyo Pak. Ina. Kukuyo Pak. Oke ya Pak. Ada lagi? Nevesi Pak. Agustinus Pak. Oke. Agustinus. Oke. Soalnya di kampus belum diupdate ini. Ini saya agak kesulitan ini. Oke. Deku. 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 Oskaria. Oskaria ya. Oke. Saya Pak. Nevesi. Oskaria. Oh Nevesi tadi. Oh Nevesi tadi saya udah panggil. Nevesi ya. Oh iya Pak. Nevesi terus. Oke siapa lagi ya. NC Bang. NC Bang. NC. Oke. Saya hafal yang. Yang saya udah panggil nama dan yang saya hafal. Oke NC. Siapa lagi. Ada lagi. Oke ini. Ini ada yang baru dong walaupun. Luciana ya. Yang baru masuk biar di waiting room. Nanti pas kita admit kita udah tutup berdoa. Oke. Diam-diam aja. Oke. Siapa lagi? Siapa lagi? Selain NC. Siapa lagi? MCAT Pak. Oke. MCAT tadi sudah. Oke. Berarti habis ya. Oke. Nanti saya cross check kembali lagi di portal kampus untuk masalah ini ya. Saya minta maaf. Soalnya saya print tadi di kampus belum ada update. Jadi saya kira cuma 62 mahasiswa. Jadi saya tidak tahu lagi ternyata ada. Tadi berarti yang tidak join itu adalah angkatan tahun? 2019. Oke. 2019. Semester 5. Oke. Oke. Berarti ada yang program semester 5 berarti ya. Anda semester 5 berarti. Ada tabrakan mata kuliah mungkin? Jadi tidak hadir? Soalnya. Mungkin mereka salah ini Pak. Salah masuk. Barangkatan 2019 mungkin salah gabung Pak. Salah input. Salah input. Oke. Mungkin itu salah input ya. Itu coba nanti saya bisa cross check kembali di kampus. Oke. Minta maaf untuk teman-teman yang saya harus tulis manual namanya. Sekali lagi atas nama pribadi saya ucapkan untuk teman-teman yang stay dari awal sampai akhir kurang lebih 34 mahasiswa. Jadi kadang nih ini cerita kita aja ya. Yang stay dari pertemuan pertama dia akan tahu progres apa yang dia akan lakukan ke depan. Oke. Jadi pertemuan pertama itu penting. Mungkin kalian kalau jatuh cinta sama seseorang yang menentukan kalian berhasil dan tidak adalah pertemuan pertama. Oke. Kadang misalnya kasih gebetan kayak gitu. Kan pasti dek-dekan di pertemuan pertama. Berhasil apa enggak ya itu yang menentukan di pertemuan kalian pertama. Jadi saya harapkan terima kasih. Terlebih saya ucapkan terima kasih kepada Sam. Kurang lebih 4 mahasiswa. Masuk dari jam 4 kita masih ngobrol banyak. Dan Sam juga masih stay sampai sekarang. Sekali lagi terima kasih Sam. Kita sudah sharing banyak. Nanti kita bisa minum kopi sama-sama. Waktu saya pergi Wengaku kita bisa minum kopi sama-sama. Dan kita cerita banyak hal tentang sumba seperti apa. Kita sharing banyak hal. Oke. Karena mungkin sudah ada yang mau masak atau apa. Kayak gitu. Jadi ini untuk pertemuan kita. Kenapa saya bilang pertemuan pertama sangat menentukan kita. Jadi harapan saya ke depan di progres-progres pertemuan minggu depan. Juga kita bisa sama seperti ini. Nanti kita lebih banyak sharing. Seperti yang saya sudah jelaskan kepada kita. Mungkin agak sedikit berbeda nanti ke depan. Saya mau kalian yang lebih aktif daripada saya. Oke. Jadi supaya kita jangan terlalu terpola dengan situasi-situasi. Kalian mungkin jauh lebih banyak punya ide daripada saya. Oke. Mungkin saya idenya terlalu sedikit. Karena saya terlalu drama di rantauan. Mungkin potensi-potensi di sumba kalian yang tau persis. Saya mau kita disesiring sama-sama. Cerita sama-sama. Untuk keberhasilan kuliah kita. Terus juga saya ucapkan terima kasih yang sambil bekerja. Dan masih mementingkan tentang pendidikan. Kita punya senasib yang sama. Oke. Jadi kita bisa belajar banyak hal. Harapan saya kalian tidak untuk putus asa dengan situasi. Kalian belajar. Kalian punya nilai tambah saat kalian bekerja dan kuliah. Itu akan punya nilai tambah lebih dibandingkan yang tidur-tiduran di kos. Oke. Yang tidur-tiduran di kos jangan tersinggung ya. Kalau tersinggung besok langsung cari kerja. Kayak gitu. Biar tambah uang satu. Kayak gitu. Oke. Supaya jangan terlalu beban di orang tua. Kayak gitu. Oke. Nanti ujung-ujung pasti sudah foto gini. Bukan orang tua yang difoto. Terus foto yang disebelah. Nyongkok atau cewek gitu. Terima kasih kau sudah menemani saya dari nol. Eh. Padahal orang tua yang kerja di kebun kau bilang terima kasih. Sudah memulai dari nol. Jadi itu hati-hati ya. Supaya kita bisa menghindari hal itu. Bolehlah foto-foto. Tapi captionnya itu jangan terlalu menusup di hati. Kayak gitu. Oke. Rambu. Rambu. Nafisa sudah senyum-senyum. Oke. Nah. Itu ya. Jadi harapan saya ke depan kita bisa kering banyak hal untuk proses perkulian kita hari ini. Oke. Mungkin kuliah kita hari ini sampai di sini. Kita akan berjumpa lagi di hari Rabu. Di kelas minggu depan. Kita akan mulai di topik yang pertama. Oke. Sebelum saya berdoa mungkin ada yang mau tanyakan lagi? Atau yang mau tanya sesuatu mungkin? Oke. Ini saya admit ini. Yang baru join ini. Oke. Biar selamat datang. Kita sudah berdoa. Baru dia masuk. Oke. Baru. Oke. Tidak ada yang tanya? Oke. Tadi yang dari Hahar. Siapa? Bisa? Masih ada di sini? Yang dari Hahar di atas tangan? Masih ada, Pak. Oke. Insiana ya. Oke. Insiana kenal saya atau tidak? Tidak. Oke. Mungkin nanti bisa kenal kita sama daerah soalnya. Oke. Oke. Untuk mempersingkat waktu, saya akan menutup kelas kita. Dan saya akan berdoa buat kita. Sekali lagi terima kasih buat hari ini. Untuk sharing kita. Harapan saya ke depan kita jauh lebih banyak sharing daripada untuk hari ini. Karena hari ini memang kita lebih fokus ke program-program ke depan apa yang kita bisa lakukan. Oke. Titip salam buat teman-teman yang tidak hadir. Nanti saya ada record. Nanti saya akan kirim ke channel YouTube. Silahkan kalian berkunjung ke YouTube yang saya kirim. Jadi, jangan lupa like dan subscribe. Atik. Promosi pula ini. Oke. Jadi, kalian bisa berkunjung ke sana buat teman-teman yang tidak sempat hadir hari ini. Jadi, mereka juga bisa mengikuti. Oke. Terus, nanti ke depan juga. Saya akan kirim semua progres perkuliahan di YouTube. Bagi teman-teman yang mungkin sibuk bekerja. Atau ada kesibukan lain atau sakit. Saya mau tidak ada di antara kalian yang tersinggalkan. Oke. Saya mau kalian boleh kalian sambil masak bisa nonton YouTube sambil dengarkan apa yang kita pelajari sama-sama. Jadi, kalian punya ilmunya. Walaupun kalian tidak hadir di saat kelas itu. Tapi, kalian dapat ilmunya. Kalian sudah bayar lebih banyak. Kalian sudah bayar banyak di kampus. Jadi, saya mau saya akan memberikan yang terbaik buat kalian. Oke. Jadi, kalian orang tua sudah berjuang. Apalagi yang bekerja sudah berjuang banyak hal. Saya mau tidak ada satu pun mahasiswa yang tertinggal. Oke. Saya mau kalian semua dapat ilmunya. Karena yang paling mahal bukan apa-apa. Tapi ilmunya. Oke. Yang paling mahal adalah ilmunya. Oke. Itu yang terakhir. Saya akan berdoa buat kita untuk menutup kelas kita hari ini. Oke. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat sore hari ini. Kami telah menyelesaikan perkuliahan untuk pertemuan pertama dengan baik. Apapun yang kami sepakati untuk hari ini. Menjadi pedoman atau kesepakatan kami bersama Tuhan untuk progres perkuliahan ini. Yang kurang lebih kami laksanakan dalam satu semester. Semoga potensi-potensi yang ada di Sumba kami bisa gali dan kami bisa tiring. Untuk progres-progres ke depan seperti apa Tuhan Yesus. Ini adalah harapan kami Tuhan. Memberkati kami semua. Menjaga kesehatan kami Tuhan. Keluarga kami pun. Engkau Bapak yang selalu menyertai Tuhan Yesus. Ini adalah harapan kami Tuhan. Terus juga kami tidak lupa berdoa buat teman-teman kami yang tidak sempat doin. Dalam kelas hari ini. Kau Bapak yang tetap memberkati mereka. Sehingga di kelas minggu depan mereka bisa bersama-sama dengan kami. Dan kami akan bercerita banyak hal tentang ilmu pengetahuan Tuhan Yesus. Ini doa harapan kami Tuhan. Di dalam nama Yesus. Kampang doa haleluya. Amen. Oke. Terima kasih. Buat kita semua. Sampai jumpa minggu depan. Oke.